Melacak adalah keahlian Wolf King, dan belum pernah gagal sebelumnya. Namun kali ini tidak hanya gagal, tapi juga dimainkan seperti monyet. Ini sangat melukai harga dirinya. Jika bukan karena dia tidak bisa mengungkapkan keberadaannya, dia akan dengan berani mengejar Lu Ting Ting dan saudara laki-lakinya ke seluruh kota. Lagi pula, di mata dunia, Qin Fei Yang kini dikurung di penjara. Jika keberadaan Wolf King dan Fatso terungkap, maka fakta bahwa Qin Fei Yang telah melarikan diri dari penjara juga akan terungkap ke dunia luar. Ini bukanlah hal yang baik bagi Qin Fei Yang. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang mengerutkan kening bagaimana mereka menutupi baunya. Serbuk sari, dan lebih dari satu jenis serbuk sari, mereka jelas sudah dipersiapkan, dan kemungkinan besar mereka datang untuk kita. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tajam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, mereka tidak datang untuk kita. Bagaimana Anda tahu? Wolf King curiga. Ini sangat sederhana. Fakta bahwa kami dikirim ke penjara sudah lama diketahui semua orang. Mereka pasti mengetahuinya juga. Jika mereka benar-benar datang untuk kita, mereka tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini, dan pasti akan mengungkap keberadaanmu dan Fatso. Dengan cara ini, Wang Hong akan pergi dan menangkapmu. Tapi mereka tidak melakukan itu, artinya mereka punya tujuan lain. Kata Qin Fei Yang. Masuk akal. Fatso menganggup dan bertanya, apakah Yi Yi dan yang lainnya keluar. Mereka sekarang berada di kastil, tapi mereka juga menghadapi masalah yang merepotkan. Kata Qin Fei Yang. Pada saat itu, dia menjelaskan secara singkat situasinya kepada Fatso dan Wolf King. Sial, ini sebenarnya ada hubungannya dengan tuan rumah. Fatso tercengang. Wolf King menghela nafas, Kali ini, kami benar-benar bertemu lawan yang sulit. Sulit. Qin Fei Yang mencibir. Tidak peduli betapa sulitnya, dia harus menemukan orang ini. Fatso berkata, Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia bingung harus berbuat apa. Karena Lutingting dan Li Tianlan muncul di luar gerbang Klandong, kemungkinan besar target mereka adalah Klandong. Jangan mengejar mereka lagi. Tunggu saja di dekat kediaman keluarga dong. Jadilah cerdas, jangan tertipu lagi. Kata Qin Fei Yang. Fatso dan Wolf King mengangguk. Bagaimana denganmu? Tanya Fatso. Aku akan pergi ke Kuil Suci. Mata Qin Fei Yang berbinar. Fatso mengerti. Dia membuka portal dan pergi bersama Wolf King. Qin Fei Yang melepas baju besinya, mengeluarkan penglihatan murid kuil, dan memakainya. Kemudian, dia menelan pil bentuk ilusi dan mengubah penampilannya menjadi seorang pemuda yang tampak sangat biasa. Dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Saat berikutnya, dia mendarat di hutan kecil dekat aula pelatihan. Melihat sekeliling, Qin Fei Yang berlari keluar dari hutan kecil dan bergegas menuju aula budidaya. Dalam perjalanan, Qin Fei Yang bertemu banyak murid dari Kuil Suci. Mereka semua bergegas menuju balai budidaya. Dari diskusi mereka, dia tahu bahwa mereka juga akan menonton pertunjukan tersebut. Tapi tidak ada yang tahu alasan mengapa para murid bertarung di aula budidaya. Puluhan napas kemudian, aula budidaya akhirnya terlihat. Saat ini, ada lautan manusia di Alun-Alun. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari Pill Hall. Hanya ada beberapa murid dari aula seni bela diri. Terjadi banyak diskusi dan keributan. Di depan gerbang, ada lebih dari selusin penatua di Aken yang menjaga. Mereka tidak mengizinkan siapapun memasuki balai budidaya. Qin Fei Yang berbaur dengan kerumunan dan mendengarkan dengan seksama. Dia tidak mendapatkan informasi berguna dan mulai merenung. Bagaimana dia bisa menyelinap ke balai budidaya? Tiba-tiba, dia memperhatikan ada sosok pendek dan familiar di kerumunan tidak jauh dari sana. Huang San. Qin Fei Yang tercengang. Dia berjalan di belakang Huang San dan menepuk bahu Huang San. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. N. Huang San berbalik dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah saya mengenal Anda? Jangan mencoba menjalin hubungan dengan saya. Menjalin hubungan. Qin Fei Yang tercengang. Dia tersenyum pahit dan bertanya, mengapa murid-murid Aula Seni bela diri berkelahi? Siapa yang memimpin mereka? Orang ini mendapat banyak informasi. Dia seharusnya tahu satu atau dua hal. Huang San mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, siapa kamu? Mengapa aku harus memberitahumu? Qin Fei Yang mendekat ke telinganya dan berbisik. Apa? Huang San langsung terkejut. Dia dengan serius menilai Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Qin. Set. Qin Fei Yang buru-buru memberi isyarat agar dia tetap diam. Huang San mengerti. Dia melihat sekeliling dengan diam-diam. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia berbisik, Saudara senior Qin, bukankah kamu di penjara? Bagaimana kamu keluar? Qin Fei Yang berkata, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, jawab pertanyaanku. Baiklah-baiklah. Huang San menganggup dan berbisik, sejauh yang saya tahu, orang yang memimpin masalah ini adalah He Shaolong dan Shao Jian. Siapa dia Shaolong? Qin Fei Yang bingung. He Shaolong adalah murid lama olas seni bela diri. Kamu pernah bertarung dengannya sebelumnya? Kata Huang San. Bertengkar dengannya. Qin Fei Yang tercengang. Huang San berkata, pada hari kamu membunuh Dong Cheng dan Lu Ziyuan, kamu menantang semua orang jenius. Dia juga ada di sana, tapi dia ditekan olehmu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Tapi dia tidak memiliki kesan apapun tentang orang ini dan belum pernah mendengar tentang dia. Lalu kenapa dia bertarung dengan Shao Jian? Kata Qin Fei Yang. Siang Shaolong ini diam-diam selalu jatuh cinta pada Dong Fang Yue, tapi Shao Jian mengalahkannya. Adapun Siang Shaolong sendiri, dia tidak memiliki latar belakang dan dukungan, jadi dia tidak berani bertarung dengan Shao Jian. Tapi dia selalu tidak yakin. Baru kemarin, dia berhasil menembus Raja Pertempuran Bintang 9 terlebih dahulu. Jadi, dia pergi menemui Shao Jian dan berkata bahwa Shao Jian tidak layak untuk Dong Fang Yue, dan meminta Shao Jian meninggalkan Dong Fang Yue. Shao Jian pasti tidak akan setuju. Mereka bertengkar tanpa sepatah katapun. Shao Jian adalah Battle Monarch Bintang 8. Dia tidak bisa mengalahkannya sendirian, tapi statusnya ada di sana, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan semua jenius. Jadi, mereka membentuk kelompok dan bertarung dengan He Shaolong. Jika Penatua Yan tidak kembali tepat waktu untuk menghentikan mereka, saya khawatir seseorang akan mati. Kata Huang San. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Ternyata mereka iri. Dia bertanya, apakah berita itu benar? Benar sekali. Saya sangat akrab dengan seorang murid aula seni bela diri. Ketika saya mengetahui hal ini, saya segera mengiriminya pesan. Dia memberitahu saya secara pribadi. Huang San berbisik. Dia Shaolong. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dia tidak menyangka ada orang gila di aula suci. Tapi benarkah itu hanya karena rasa cemburu? Ini terlalu kebetulan. Huang San berbisik, Saudara senior Qin, apakah kamu yang memusnahkan keluarga lu? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Huang San bertanya dengan curiga, lalu bagaimana dengan rumor di luar? Qin Fei Yang berkata dengan ringan, seseorang dengan sengaja menjebakku. Tidak masuk akal, beraninya mereka menjebak kakak senior Qin. Saat aku mengetahui siapa orang ini, aku tidak akan melepaskannya. Kata Huang San dengan kemarahan yang wajar. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Dia memandang Huang San dengan aneh, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar dipelukan Qin Fei Yang berdering lagi. Ada berita tentang Fatso dan Serigala bermata putih. Qin Fei Yang curiga dan tersenyum pada Huang San, masih ada yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Sangat cepat. Huang San tercengang. Sekarang hanya kamu yang tahu bahwa aku tidak di penjara. Jangan bicara omong kosong, kalau tidak kamu harus menanggung akibatnya. Bisik Qin Fei Yang. Dipahami. Huang San mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan langsung meninggalkan kerumunan, berjalan menuju hutan kecil di sebelah mereka. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Fatso. Namun akibatnya Fatso dan Wolf King tidak mengiriminya pesan sama sekali. Lalu siapa itu? Fan Jian. Segera. Kristal bayangannya berdering lagi. Saat dia mengaktifkan kristal gambar, gambar yang muncul ternyata adalah Luhong. Desir. Qin Fei Yang melintas dan memasuki kastil. Dia memandang Luhong dan bertanya, ada apa? Luhong menunjuk ke arah Wei Zhong Yang dan berkata, dia ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat Wei Zhong Yang sudah bangun dan sedang duduk di sudut. Apa yang ingin Anda katakan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wei Zhong Yang bertanya, jika aku memberitahumu, maukah kamu membiarkanku hidup? Apakah menurut Anda Anda masih memiliki hak untuk bernegosiasi? Kamu tidak perlu mengatakannya, tapi kamu akan mati sekarang. Qin Fei Yang mencibir. Wajah Wei Zhong Yang berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berteriak, cepat, jangan buang waktuku. Tubuh Wei Zhong Yang gemetar saat dia berkata, itu keluarga Dong. Qin Fei Yang mengerutkan kening, apa maksudmu? Wei Zhong Yang berkata, berita tentang kamu membantai keluarga Lu di luar kota sengaja dirilis oleh keluarga Dong. Keluarga Dong. Mata Lu Hong bersinar karena niat membunuh. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan suara yang dalam, bicaralah dengan jelas. Saat keluarga Lu dimusnahkan, kakek dari keluarga Dong bersembunyi di hutan di luar dataran. Kata Wei Zhong Yang. Jadi begitu. Gumam Qin Fei Yang. Jika kakek tua dari keluarga Dong bersembunyi di sana, maka dia seharusnya tahu bahwa Rufian Wolf dan aku tidak membunuh anggota keluarga Lu. Itu benar. Dia tahu, aku juga. Tapi tidak ada orang lain yang tahu. Yang terpenting, kamu dan keluarga Lu memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Entah kamu melakukannya atau tidak, selama ada rumor, mereka akan berasumsi bahwa kamu yang melakukannya. Kata Wei Zhong Yang. Mata Qin Fei Yang bersinar dingin, dan dia berkata, mengapa tetua keluarga Dong ada di sana? Apakah ini suatu kebetulan? Ini bukan suatu kebetulan. Keluarga Dong menduga kamu akan menghilangkan akar masalahnya. Oleh karena itu, setelah anggota keluarga Lu meninggalkan kota, kakek dari keluarga Dong mengikuti mereka. Patriar keluarga Dong memberitahuku hal ini secara langsung. Itu tidak mungkin salah. Bisakah kamu mengampuni hidupku sekarang? Wei Zhong Yang memandang Qin Fei Yang dengan tatapan memohon. Keluarga Dong. Kamu mendekati kematian. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Dia memandang Wei Zhong Yang dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku sesuatu yang begitu penting sebelumnya? Wei Zhong Yang berkata, saya tidak memikirkannya sampai saya mendengar percakapan Anda dengan orang-orang di luar. Bagus. Sekarang, ceritakan padaku semua yang terjadi secara detail. Lu Hong, catat semuanya. Kata Qin Fei Yang. Lu Hong mengangguk. Suara mendesing. Qin Fei Yang meninggalkan kastil kuno dan pergi ke alun-alun di luar aula budidaya lagi. Dia berdiri di belakang kerumunan, matanya berkilauan. Dengan kata-kata Wei Zhong Yang, dia bisa sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Dia harus bertemu siang Saolong ini. Dia tidak percaya bahwa mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. 462. Setelah menunggu setengah jam, Yan Nanshan keluar dari aula budidaya dengan ekspresi muram. Penatua Yan, bagaimana situasinya? Para penatua diaken mengelilinginya. Tidak apa-apa sekarang. Tapi untuk berjaga-jaga, kamu harus terus menonton. Jika ada yang berani membuat masalah lagi, mereka akan diusir dari Istana Suci dan tidak akan pernah direkrut lagi. Yan Nanshan berteriak. Ya. Para penatua diaken membungkuk dan menjawab. Yan Nanshan memandang kerumunan di alun-alun dan berteriak. Bubar, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Para murid berpencar dengan gempar. Namun beberapa orang tidak pergi. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga dan berdiskusi dengan lembut. Yan Nanshan tidak mempedulikan mereka. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan membubung ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Sebagian besar penatua diaken juga pergi. Hanya dua orang yang tersisa menjaga kedua sisi pintu. Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi. Melihat ini. Para murid yang mondar-mandir di alun-alun semuanya bergegas menuju aula budidaya. Berhenti di sana. Para murid aula seni bela diri boleh masuk, tetapi para murid aula pil harus segera kembali. Kedua penatua diaken berdiri di depan pintu dan berteriak. Mereka yang mengenakan pakaian putih semuanya berhenti. Mata mereka dipenuhi ketidakpuasan. Atas dasar apa? Tidak peduli apakah itu murid aula pil atau murid aula seni bela diri, mereka semua adalah murid istana suci. Apakah ada kebutuhan untuk membedakannya dengan jelas? Tapi betapapun tidak puasnya mereka, tidak ada yang berani memaksa masuk. Kinfei yang awalnya ingin bergaul dengan orang banyak. Namun kini, sepertinya dia harus memikirkan cara lain. Saat ini, Huang San, yang berada di tengah kerumunan, tiba-tiba menyadari Kinfei yang. Dia berlari ke arahnya dan tersenyum, Kakak senior, apakah kamu tidak pergi? Kinfei yang tersenyum tipis, saya juga ingin masuk dan ikut bersenang-senang. Sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan. Kamu ingin masuk? Itu mudah. Ikuti aku. Huang San berlari menuju hutan kecil di sampingnya. Mata Kinfei yang berbinar. Dia segera mengikuti. Setelah memasuki hutan kecil, Huang San mengeluarkan dua set pakaian hitam dari tas kian kun miliknya. Dia memberikan satu set kepada Kinfei yang dan tertawa, Saudara senior Kin, untukmu. Mata Kinfei yang berbinar dan dia mengacungkan jempol pada Huang San. Kemudian, dia mengambil pakaian itu dan segera memakainya. Huang San juga mengganti bajunya. Berikutnya. Keduanya sedikit mengubah penampilan mereka dan berjalan keluar dari hutan kecil, memasuki aula budidaya tanpa hambatan apapun. Aula budidaya berbeda dari aula pemadam kebakaran pil. Karena ada terlalu banyak murid di aula seni bela diri, luas aula budidaya dan jumlah ruang budidaya jauh melebihi luas aula api pil. Di koridor yang panjang. Huang San berkata dengan suara rendah, Kinfei yang, kamu tidak menyelinap ke aula budidaya hanya untuk ikut bersenang-senang, kan? Kinfei yang berkata dengan penuh minat, kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku untuk apa aku di sini? Aku tidak tahu. Huang San menggelengkan kepalanya. Jika itu orang lain, dia masih berani menebak. Tapi Kinfei yang terlalu tak terduga. Sulit menebak apa yang dia pikirkan. Kinfei yang tidak bertele-tele dan berkata, saya ingin melihat siang saolong. Mengapa kamu ingin menemuinya? Huang San bingung. Kinfei yang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Huang San juga bijaksana dan tidak bertanya lebih jauh. Dia berkata, siang saolong ada di ruang budidaya nomor satu. Saya akan mengantarmu ke sana. Ada juga halaman di tengah aula budidaya. Sesaat kemudian, mereka berdua sampai ke bawah halaman. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menoleh. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa balai budidaya sebenarnya memiliki total 20 lantai. Selanjutnya, Kinfei yang merasa seperti seekor semut yang berdiri di dalam seekor gajah ketika dia berdiri di dasar teras. Perasaan tidak penting dan rendah diri muncul di hatinya. Huang San berkata dengan suara rendah, menurut statistik, ada 100 ribu ruang budidaya di sini. Sangat banyak. Kinfei yang terkejut. Dengan kata lain, ada 5 ribu ruang budidaya di setiap lantai. Hanya ada seribu ruang budidaya di lantai paling atas. Seperti yang dijelaskan Huang San, dia memimpin Kinfei yang menyusuri koridor dan naik. Di tengah perjalanan, mereka bertemu banyak murid. Dari diskusi mereka, mereka mengetahui bahwa memang seperti yang dikatakan Huang San, Siang Saolong dan Sao Jian saling cemburu dan menyebabkan perkelahian berdarah ini. Kinfei yang tidak dapat memahaminya. Dia telah melihat Dongfang Yue ini beberapa kali. Dia memang cantik dan berbakat, tapi dia masih jauh dari kata Femme Fatale. Apakah ada kebutuhan untuk bertarung dengan sengit? Seolah melihat keraguan Kinfei yang, Huang San berkata dengan suara rendah, keluarga Dongfang Yue sangat kuat. Hmm. Kinfei yang tercengang. Keluarga Dongfang terletak di kota selatan. Dari segi kekuatan dan latar belakang secara keseluruhan, mereka sebanding dengan keluarga Lu di kota timur dan keluarga Shen di kota barat. Kata Huang San. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Huang San berkata, Tentu saja. Bagaimanapun, tuan-tua dari keluarga Dongfang adalah penguasa kota-kota selatan. Jadi begitu. Kinfei yang akhirnya mengerti. Ternyata Sao Jian dan Siang Saolong mengejar Dongfang Yue karena latar belakangnya. Puluhan napas kemudian. Keduanya datang ke lantai 20 dan langsung menuju ruang budidaya nomor 1. Tiga pemuda berpakaian hitam berjalan ke arah mereka. Ketiganya memiliki tingkat aura yang berbeda, dan wajah mereka sedikit merah dan bengkak. Ketika mereka melihat Kinfei yang dan Huang San, salah satu dari mereka menghentikan mereka dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kinfei yang mengangkat alisnya. Huang San berkata sambil tersenyum tersanjung, Kakak senior, kami di sini untuk mencari kakak senior Siang Saolong. Mohon buat pengecualian. Mencari Siang Saolong. Mereka bertiga saling memandang, dan mata mereka tiba-tiba menjadi tidak bersahabat. Apakah kamu tidak tahu bahwa Siang Saolong memiliki dendam terhadap kita? Beraninya kamu datang mencarinya. Biarku beritahu padamu, jika kamu ingin terus berada di Istana Ilahi, jangan berinteraksi dengannya di masa depan. Lantai 20 bukanlah tempat untuk kamu datangi. Keluar. Mereka bertiga berteriak dengan arogan. Ini, Huang San memandang Kinfei yang. Kinfei yang memandang mereka bertiga, matanya berkedip. Dia, yang pandai membaca ekspresi orang, bisa melihat sekilas bahwa mereka bertiga adalah pihak Sao Jian. Lebih-lebih lagi. Saat ini, pihak Sao Jian sudah menekan Siang Saolong. Apa yang masih kamu lihat? Aku sudah bilang padamu untuk kenyahlah. Apakah kamu tidak mendengarku? Percaya atau tidak, aku akan menjatuhkanmu. Melihat Kinfei yang acuh tak acuh, mereka bertiga sangat marah. Melihat situasinya tidak baik, Huang San mencondongkan tubuh ke telinga Kinfei yang dan berbisik, Saudara senior Kin, ayo mundur dulu, kalau-kalau identitasmu terungkap. Mundur. Sudut mulut Kinfei yang terangkat, dan cibiran muncul di wajahnya. Hem. Melihat ini. Mereka bertiga sangat marah. Kamu masih berani mencibir. Saya pikir kamu tidak ingin hidup. Pria yang berdiri di sebelah kiri mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Kinfei yang menarik. Huang San bergumam dan mundur ke samping, menyelangkan tangan di depan dada dan menonton pertunjukan. Awalnya, dia mengira Kinfei yang akan memilih untuk bertahan untuk saat ini. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Sekalipun dia belum keluar dari penjara, pria galak ini bukanlah ikan yang bisa diinjak-injak. Tentu saja. Mata Kinfei yang menjadi dingin, dan tangan besarnya terulur seperti cakar elang, meraih pergelangan tangan pria itu. Hem. Ada sedikit keterkejutan di mata mereka bertiga. Sampah seperti kamu berani menghalangi jalanku. Kinfei yang tersenyum dingin, dan kelima jarinya menegang. Pergelangan tangan pria itu remuk di tempat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Ah. Pria itu berteriak dengan sedih, memilukan. Berengsek. Dua lainnya sangat marah. Ki pertempuran mereka melonjak, dan pada saat yang sama, mereka bergegas menuju Kinfei yang. Kamu benar-benar mendekati kematian. Huang San, yang berdiri di samping, menggelengkan kepalanya. Begitu Kinfei yang marah, dia bahkan berani menantang surga. Apakah ketiga bajingan ini tidak ingin dipukul? Tamparan. Kinfei yang maju selangkah, dan tangan besarnya terayun seperti kilat, menamparkan mereka masing-masing. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah muncul di wajah mereka bertiga. Mereka bertiga tercengang. Kapan pria galak itu datang ke tempat suci? Ini hanya pelajaran. Jika kamu memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Kinfei yang menatap mereka bertiga dengan dingin, dan terus berjalan menuju ruang budidaya nomor satu. Kamu berani menyuruhnya berkeliling, kamu mendekati kematian, mengerti. Huang San tersenyum pada mereka bertiga, dan buru-buru mengejar Kinfei yang. Mereka bertiga sangat marah. Mereka menoleh untuk melihat punggung Kinfei yang, dan mata mereka memancarkan permusuhan yang mengejutkan. Jeritan itu juga membuat khawatir yang lain. Pintu batu terbuka satu demi satu, dan para murid berjalan keluar, memandang mereka bertiga dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada bekas telapak tangan di wajah mereka? Siapa yang berani memukul mereka bertiga? Mungkinkah itu mereka? Semua orang mengikuti pandangan ketiganya dan menatap Kinfei yang dan Huang San, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di depan ruang budidaya nomor satu, Huang San berlari dan mengetuk pintu. Segera, pintu batu itu terbuka. Seorang pemuda bermartabat berpakaian hitam memasuki pandangan Kinfei yang. Kinfei yang mengukurnya. Orang ini tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan tingginya 1,85 meter. Dia memiliki tubuh yang kuat, tetapi wajahnya pucat, dan matanya lemah dan tak bernyawa. Apalagi tubuhnya penuh luka dan masih mengeluarkan darah. Pemuda berbaju hitam juga menatap Kinfei yang dengan ekspresi bingung. Kinfei yang bertanya, Siang Saolong. Pemuda berbaju hitam itu menganggup dan mengerutkan kening. Anda. Kinfei yang berkata, mari kita bicara di dalam. Siang Saolong menatapnya dengan curiga, lalu melihat melewati Kinfei yang. Saat melihat bekas telapak tangan di wajah ketiga orang di belakang, dia terkejut dan menyingkir. Kinfei yang melangkah masuk. Huang San mengikuti dari belakang. Siang Saolong menutup pintu batu juga, dan menoleh ke Kinfei yang dan bertanya, telapak tangan di wajah mereka bertiga, apakah itu disebabkan oleh kalian berdua? Huang San menunjuk ke arah Kinfei yang dan tersenyum bangga. Itu adalah mahakaryanya. Mata Siang Saolong bersinar, dan dia menggenggam tangannya. Anda punya nyali, Tuan. Saya mengagumi Anda. Kinfei yang mengukur ruang budidaya. Ruang budidaya itu sangat kecil, hanya berukuran sekitar 100 kaki, dan tata letaknya juga sederhana. Selain sajadah tua, meja teh kayu, dan dua kursi kayu, tidak ada yang lain. Dari sini terlihat bahwa betapapun berbakatnya seorang seniman bela diri, ia tidak dapat dibandingkan dengan perawatan di ruang budidaya. Melihat Kinfei yang terdiam, Siang Saolong mengerutkan kening. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kinfei yang menoleh untuk melihat Siang Saolong dan tersenyum. Siapa aku tidak penting? Yang penting adalah aku bisa memberimu sesuatu yang bahkan kuil ilahi tidak bisa. Hem. Siang Saolong sedikit terkejut. Apa maksudmu? Apakah kamu akan membantuku menangani Sao Jian dan yang lainnya? Huang San berkata dengan nada menghina, di depan kakak laki-laki ini, mereka hanyalah kentang goreng kecil. Kamu bisa membunuh mereka kapanpun kamu mau. Siang Saolong bahkan lebih terkejut lagi. 463. Kinfei yang menatap Siang Saolong dan berkata, orang yang lugas tidak akan menyindir, jadi saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Katakan padaku, siapa yang menghasut Anda untuk memimpin dalam menimbulkan masalah kali ini? Hem. Murid Siang Saolong berkontraksi. Wajah Huang San juga penuh kejutan. Dihasut. Apa yang sedang terjadi? Apa katamu? Kenapa aku tidak mengerti? Siang Saolong memandang Kinfei yang dengan curiga. Bermain bodoh. Kalau begitu aku akan berterus terang. Jika aku tidak salah, kali ini kamu yang menyebabkan masalah dengan mengusir Yan Nanshan. Kata Kinfei yang. Ekspresi Dewa Naga Siang Saolong membeku, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun perubahan halus ini dengan cepat ditutupi olehnya. Dia berkata, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Tapi Kinfei yang sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Apa yang dia katakan sebelumnya adalah murni untuk menipu Siang Saolong. Karena jika dia membujuk perlahan, dia tidak akan mendapatkan apapun darinya. Bagaimanapun, Siang Saolong tidak bodoh. Sebaliknya, hal itu akan membuat Siang Saolong secara bertahap menyadari tujuannya dan memikirkan tindakan balasan. Jadi dia hanya bisa mengejutkan Siang Saolong dan langsung mengeksposnya, membuatnya lengah. Dilihat dari perubahan ekspresinya. Dan perubahan ekspresi Siang Saolong tadi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Karena, jika tidak ada hal seperti itu, reaksi pertama Siang Saolong bukanlah mengecilkan pupilnya, apalagi tertegun. Itu harus berupa kebingungan, keraguan, atau bahkan kemarahan. Namun tidak ada satupun dari hal-hal tersebut. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Mata Kinfei yang berkilat, dan dia berkata dengan ringan, saya tidak tahu manfaat apa yang diberikan pihak lain kepada Anda, tetapi selama Anda bekerja sama dengan saya, saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan. Siang Saolong mengerutkan kening dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, berhenti berakting, aktingmu benar-benar tidak bagus. Siang Saolong berkata dengan murung, apakah kamu mencari masalah? Iya dan tidak. Jika kamu bekerja sama, aku tidak akan menyakitimu. Tetapi jika kamu keras kepala, hari ini mungkin adalah hari kematianmu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Cahaya dingin melintas di mata Siang Saolong saat dia mencibir, apakah kamu mengancamku? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang juga. Kinfei yang berkata, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mencobanya. Arogan. Siang Saolong sangat marah. Dia mengangkat lengannya, dan energi pertempuran melonjak di telapak tangannya saat dia membantingnya ke arah Kinfei yang. Dengan baik, Kinfei yang dengan lembut melambaikan tangannya dan menepis lengan Siang Saolong. Siang Saolong mundur beberapa langkah dan menatap Kinfei yang dengan kaget. Seluruh lengannya gemetar, dan rasa sakit yang merobek datang dari sana. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, itu akan hancur berkeping-keping. Gelombang tangannya yang tampak ringan sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Orang ini jelas bukan murid kuil ilahi. Siapa dia? Kinfei yang menurunkan lengannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin bekerja sama? Siang Saolong berkata dengan marah, saya bahkan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Jika itu masalahnya, Kinfei yang berbisik dan maju selangkah. Tangannya yang besar seperti cakar elang saat ia meraih leher Siang Saolong. Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Niat membunuh muncul di matanya. Kelima jarinya mengerahkan sedikit kekuatan dan suara retakan datang dari leher Siang Saolong. Siang Saolong langsung panik. Karena ini adalah suara tenggorokan yang pecah. Melihat ini, Huang San buru-buru berkata, kamu benar-benar akan membunuhnya. Kinfei yang mencibir, mereka yang berani melawanku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Siapa kamu sebenarnya? Siang Saolong meraung kaget dan marah. Huang San berkata, Siang Saolong, dia adalah orang yang menepati janjinya. Sebaiknya kamu segera bekerja sama dengannya atau kamu akan benar-benar kehilangan nyawamu. Lima jarikan Kinfei yang mengerahkan lebih banyak kekuatan. Retakan. Siang Saolong jelas bisa merasakan tenggorokannya hampir pecah. Dia merasa sulit bernapas dan buru-buru berkata, aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya padamu. Bukankah akan lebih baik jika kamu melakukan ini sejak awal? Kinfei yang tersenyum dan melepaskan kelima jarinya. Siang Saolong segera jatuh ke tanah, terengah-engah. Hah. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri untuk melihat Kinfei yang, berkata, kamu benar. Kejadian hari ini disebabkan olehku dengan sengaja. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong ini, aku hanya ingin tahu siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Siang Saolong berkata, saya hanya tahu bahwa itu seorang wanita. Mengenai penampilan dan identitasnya, saya tidak tahu apa-apa karena dia memakai topeng. Seorang wanita. Kinfei yang tercengang. Jika dia mengingatnya dengan benar, Yan Nanshan mengatakan bahwa suara yang muncul di kota Yan adalah seorang lelaki tua. Ini berarti dia haruslah seorang lelaki tua. Tampaknya wanita yang memerintahkan siang Saolong hanyalah pion di tangan battle master misterius itu. Orang ini sungguh licik di luar imajinasi. Kinfei yang bertanya, apakah Anda membuat kontrak dengannya? Tidak. Siang Saolong menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, lalu manfaat apa yang dia berikan padamu? Dia berjanji bahwa setelah semuanya selesai, dia akan memberiku dua jenis keterampilan bela diri yang unggul dan dua pil potensial. Saya tidak bisa menolak kondisi yang menggiurkan seperti itu. Karena saya tidak memiliki latar belakang keluarga, potensi pil hanyalah angan-angan bagi saya. Siang Saolong berkata kesakitan. Kinfei yang bertanya, lalu berapa tingkat kultifasinya? Siang Saolong berkata, tidak terduga. Saya ingin mendengar kebenarannya. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Siang Saolong buru-buru berkata, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Tolong percaya padaku. Kinfei yang menatapnya dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan bergumam. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia menyerang seperti kilat, membuat Siang Saolong dan Huang San pingsan. Berikutnya, dia meminumpil pemulihan wajah dan memulihkan penampilan aslinya. Dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Ren Wu Shuang. Segera. Bayangan Ren Wu Shuang muncul. Setelah melihat bahwa itu adalah Kinfei yang, dia terkejut bagaimana Anda bisa mengirimi saya pesan. Bukankah kamu di penjara? Kinfei yang menganggup dan tersenyum, saudari, izinkan saya menanyakan sesuatu. Berapa banyak orang tua di antara sepuluh komandan? Ren Wu Shuang berkata, empat. Sangat banyak. Kinfei yang mengerutkan kening. Jika hanya ada satu atau dua, akan mudah untuk menyelidikinya. Tapi empat agak merepotkan. Ren Wu Shuang bertanya dengan ragu, ada apa? Tidak ada, aku hanya bertanya. Kinfei yang tersenyum tipis dan mematikan kristal gambar. Dia tidak ingin Ren Wu Shuang mengetahui masalah ini, kalau-kalau dia khawatir. Kemudian dia mengirim pesan ke Yan Nanshan dan menjelaskan situasinya secara singkat. Segera. Yan Nanshan datang ke ruang budidaya nomor satu dan bertanya, Fei Yang, apakah yang kamu katakan itu benar? Kinfei Yang mengangguk. Sungguh tidak masuk akal. Dia sebenarnya berani menghasut murid-muridku untuk menimbulkan masalah. Kita harus menemukannya. Yan Nanshan sangat marah. Itu tidak mudah. Saat ini, kita hanya bisa menunggu. Siang Saolong mengatakan bahwa setelah masalah ini selesai, wanita itu akan memberinya seni pertempuran kelas atas dan pil potensial. Saya rasa dia akan mengambil inisiatif untuk mencari Siang Saolong segera. Kata Kinfei Yang. Tapi dia juga sedikit ragu. Karena Siang Saolong hanyalah bidak catur, dan sekarang tidak ada nilainya. Yang paling penting adalah Siang Saolong bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Orang ini bisa saja menarik kembali kata-katanya dan tidak memberinya seni pertempuran dan pil potensial. Mata Yan Nanshan tiba-tiba berbinar, dan berkata, Fei Yang, sebenarnya sangat mudah. Saya pikir wanita itu akan menemukan kesempatan untuk membunuh Siang Saolong untuk membungkamnya. Selama kita menangkap wanita itu, pasti akan ada petunjuk. Kesunyian. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Siang Saolong belum pernah melihat penampilan asli wanita itu, dia juga tidak tahu identitasnya. Tidak perlu membungkamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yan Nanshan mengerutkan kening. Sekte perang misterius ini sangat sulit untuk dihadapi. Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam. Sejujurnya, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Yan Nanshan berkata, sebaiknya saya kembali ke penjara dan berjongkok di sana. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, orang ini sangat cerdik, dia pasti tidak akan menggunakan metode yang sama untuk kedua kalinya. Dia merasa seolah-olah sedang menemui jalan buntu. Tenang. Dia tidak boleh tidak sabar. Pasti ada cara lain. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Dia menundukkan kepalanya dan dengan cermat menganalisis seluk-beluk masalah ini. Yan Nanshan juga sedang berpikir keras. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat, Fei Yang, bukankah keluarga Dong cara terbaik untuk menerobos? Keluarga Dong mengetahui identitas sekte perang misterius, jadi mereka pasti bisa memulainya dari mereka. Mustahil. Kinfei Yang segera menolaknya, dan berkata, keluarga Dong tidak berani mengambil risiko sekarang, karena begitu identitas sekte perang misterius terungkap, sekte perang misterius pasti tidak akan melepaskan keluarga Dong. Yan Nanshan berkata, saya tidak percaya mereka tidak akan mengatakan apapun ketika mereka akan mati. Kamu tidak perlu mengatakannya, bahkan jika kita membunuh mereka, mereka tidak akan mengungkapkan satu katapun. Apalagi saya tidak berani mengambil risiko. Karena jika kita gagal, sekte perang misterius itu akan merasakan sesuatu. Pada saat itu, dia pasti akan bersembunyi lebih dalam, dan semakin mustahil untuk menemukannya lagi. Kata Kinfei Yang. Itu benar. Yan Nanshan mengangguk. Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu matanya tiba-tiba berbinar, dan berkata, Paman Yan, kita sebenarnya bisa mulai dari keluarga dong, tapi kita harus menggunakan metode yang benar, ayo pergi, ayo cari kepala istana. Yan Nanshan sedikit terkejut, dan bertanya dengan curiga, bagaimana kepala istana dapat membantu kita. Tadi, aku berpikir sepertinya aku menemui jalan buntu. Sebenarnya karena aku terlalu keras kepala. Aku ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bantuan kekuatan eksternal. Dan kali ini, orang tua itu adalah kuncinya. Tapi sebelum kita menemukan lelaki tua itu, kita harus pergi ke keluarga dong dulu. Saya tidak percaya kita tidak dapat menemukan cara untuk menemukannya kali ini. Kinfei Yang tersenyum dingin dan membuka portal. Yan Nanshan berkata dengan heran, kamu akan pergi begitu saja. Kinfei Yang berkata, tidak perlu bersembunyi lagi. Keduanya berjalan ke portal satu demi satu, dan langsung turun ke atas keluarga dong. Kinfei Yang menunduk dan berteriak tanpa bersembunyi, dong eksentrik, patriark dong, tetua agung, keluar dari sini sekarang. Kinfei Yang. Bukankah dia di penjara? Kenapa dia tiba-tiba datang ke keluarga dong kita? Semua anggota keluarga dong menjadi panik. Di jalan di luar keluarga dong, seorang pria berotot berdiri di tengah kerumunan, menatap Kinfei Yang dengan mata penuh keterkejutan. Ada apa dengan bos? Pria berotot itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, sebuah kepala kecil muncul dari pelukan pria berotot itu dan berkata dengan penuh semangat, Kinzi kecil seharusnya menemukan beberapa petunjuk. Ayo pergi dan temui dia. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pria bertopeng dan lu ting-ting belum muncul. Kami juga tidak bisa muncul. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Raja Serigala sedikit kesal. Fatso mencibir, apa yang terburu-buru? Mereka pasti akan menunjukkan ekornya. Itu benar. Pria berotot itu adalah Fatso yang menyamar. 464. Pada saat yang sama, di seberang jalan juga ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua masih sangat muda, dengan penampilan dan temperamen rata-rata. Berdiri di tengah kerumunan, tidak ada yang akan melihat mereka lagi. Tetapi pada saat ini, mereka sedang melihat Kinfei Yang yang berada di atas keluarga dong, mata mereka bersinar terang. Kinfei Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar di balik awan. Mengikuti dengan cermat. Seberkas cahaya melonjak ke langit dan mendarat di depan Kinfei Yang dan Yan Nanshan. Itu adalah tetua klan agung dari keluarga dong. Kinfei Yang berkata, bawalah leluhur dan bapak bangsamu, dan ikuti aku menemui kepala istana. Lihat kepala istana. Tetua klan agung terkejut. Kepala keluarga dong dan leluhur dong di bawah merasa gugup. Kinfei Yang tidak hanya keluar dari penjara, dia juga sangat percaya diri. Mungkinkah dia punya bukti yang memberatkan keluarga dong? Kepala keluarga dong bertanya dengan heran, leluhur, mengapa Wei Zhong yang tidak mengirimi kami pesan untuk masalah sepenting ini? Bagaimana saya tahu? Monster tua dong berkata dengan marah. Kinfei Yang memandang tetua klan besar, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat kedua kepala keluarga dong, dan berkata, cepat, jangan buang waktu. Aku akan bersiap-siap. Mata tetua klan agung berkilat saat dia berbicara kepada Kinfei Yang dan terbang ke bawah. Mempersiapkan. Saya pikir dia ingin mengirim pesan ke sekte perang misterius itu. Kinfei Yang diam-diam mencibir dan menganggup ke Yan Nanshan. Yan Nanshan mengerti, dan tekanan dari sekte perang muncul, langsung memenjarakan tetua klan besar. Berikutnya. Dia mengulurkan tangannya, dan Monster tua dong serta kepala keluarga dong terbang ke langit tak terkendali. Monster tua dong berteriak, Yan Nanshan, meskipun kamu adalah penatua penegakan hukum di kuil, kamu tetap tidak bisa mencampuri urusan keluarga dongku. Yan Nanshan berkata tanpa ekspresi, memang, saya tidak bisa mengendalikannya, tapi saya tidak akan membiarkan siapapun yang membahayakan kuil saya pergi. Kepala keluarga dong raung, kapan keluarga dongku merusak kuilmu? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepadaku hari ini. Jika ada sesuatu, tunggu sampai kamu bertemu dengan kepala istana. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Yan Nanshan berkata dengan suara rendah, Fei Yang, apakah kamu tidak takut seseorang akan memberitahu sekte pertempuran misterius itu? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin membawa pergi semua orang dari klan dong. Tapi jangan khawatir, bahkan jika sekte perang misterius itu menerima berita itu, mereka tidak akan berani membela keluarga dong. Karena jika kamu membela keluarga dong, itu sama saja dengan mengaku tanpa didesak. Namun, kita harus berhati-hati terhadap sekte perang misterius ini. Gumam Kinfei Yang, menyerang secara rahasia. Yan Nanshan sedikit terkejut, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak terlalu memikirkannya? Itu kediaman kepala Manor. Bagaimana dia berani melakukan itu? Lebih baik jika kamu tidak berani. Kinfei Yang berkata dan masuk ke portal terlebih dahulu. Yan Nanshan mengerutkan kening saat dia memimpin Patriark Dong dan dua lainnya ke dalam portal. Melihat ini, di antara kerumunan di jalan di luar, mata pria dan wanita itu tiba-tiba berkedip. Wanita itu berkata, kesempatan telah tiba. Jangan impulsif. Klan Dong masih memiliki sembilan tetua klan, dan kedua raja binatang itu tidak ada di kota. Jika kita menyelinap ke Klan Dong sekarang, begitu kita ditemukan oleh Klan Dong, dengan kekuatan kita, hanya kematian yang menunggu kita. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita itu mengerutkan kening dan berkata, lalu berapa lama kita harus menunggu? Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Kinfei Yang telah melancarkan serangan balik. Saya pikir Klan Dong akan segera diusir dari kota. Selama Klan Dong meninggalkan kota, akhir akan tiba. Yang paling aku khawatirkan saat ini adalah Fatso dan Rufian Wolf. Meskipun kami telah memimpin mereka selama tiga hari terakhir, mereka masih merupakan bawahan Kinfei Yang yang cakep. Terutama si gendut itu, dia sangat pintar. Aku penasaran di mana dia bersembunyi sekarang. Pria itu mengamati kerumunan di sekitarnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Titik. Kediaman Manor Head. Di depan pintu aula dewan besar. Desir. Kinfei Yang muncul begitu saja. Hmm. Para penjaga yang menjaga pintu segera menjadi waspada. Namun, ketika mereka melihat itu adalah Kinfei Yang, mereka tersenyum hangat dan hendak menyambutnya. Namun, ketika Yan Nanshan dan yang lainnya muncul, langkah mereka terhenti. Senyuman di wajah mereka digantikan oleh ketidakpedulian. Pemimpin penjaga bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan kepala istana, tolong beri tahu dia. Penjaga itu berkata tanpa ekspresi, kepala Manor tidak ada di sini sekarang. Kamu bisa kembali dulu. Dia tidak di sini. Kinfei Yang mengerutkan kening. Yan Nanshan juga mengerutkan kening. Ketua Klandong dan dua orang lainnya tampak gembira. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Saudaraku, bisakah aku bicara denganmu? Ikuti aku. Penjaga itu memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Kinfei Yang mengejarnya. Mereka berdua sampai di sebuah pohon kecil dengan punggung menghadap Patriark Klandong. Penjaga itu berkata dengan suara rendah, Saudara Kin, saya benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa. Kinfei Yang tersenyum dan bertanya, di mana lelaki tua itu sekarang? Penjaga itu tersenyum pahit dan berkata, saya tidak berani bertanya tentang keberadaan kepala istana. Saya hanya tahu bahwa dia pergi kemarin. Mengapa Anda tidak mengiriminya pesan? Oke. Kinfei Yang menganggup dan segera masuk ke dalam kastil. Masalah ini tidak bisa ditunda. Jika tidak, mungkin saja terjadi kejadian tak terduga. Dia mengeluarkan image kristal dan dengan cepat mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, sesosok tua muncul. Ketika kepala istana melihat Kinfei Yang, dia terkekeh dan berkata, anak kecil, mengapa kamu mencari saya? Kinfei Yang terkejut dan bertanya, Tuan tua, apakah Anda tidak terkejut sama sekali karena saya tidak berada di penjara? Terkejut. Kepala Manor menggelengkan kepalanya dan tertawa, Tidakkah menurutmu aku mengenalmu dengan baik? Penjara tidak bisa menahanmu sama sekali. Setelah jeda, dia menambahkan, Anda tidak bisa tinggal di penjara dengan patuh. Itu semua sesuai harapan saya. Kinfei Yang tersenyum pahit. Semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Tanpa basa-basi lagi, Kinfei Yang berkata, Tuan tua, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Bisakah Anda kembali sekarang? Apakah itu penting? Kepala istana bertanya. Sangat penting. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu, tunggu aku di ruang pertemuan. Setelah mengatakan itu, kepala Manor mematikan image kristal. Kinfei Yang juga menyingkirkan kristal gambar dan hendak meninggalkan kastil. Namun pada saat ini, seruan terkejut terdengar. Kamu sangat dekat dengan Manor Head. Wei Zhongyang, yang menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, memandang Kinfei Yang dengan heran. Kinfei Yang bercanda, apakah ada masalah? Tidak-tidak-tidak. Wei Zhongyang menggelengkan kepalanya. Dia awalnya mengira Kinfei Yang hanya dekat dengan Ren Wu Shuang. Dia tidak menyangka kalau dia begitu dekat dengan kepala Manor. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan berani membuat rencana melawan Kinfei Yang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia hanya mendekati kematian. Mata Kinfei Yang berkilat, dan dia berkata dengan tenang, kalau begitu, tahukah kamu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya tahu, saya tahu. Saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Wei Zhongyang menganggup berulang kali. Kinfei Yang didampingi oleh kepala istana di belakangnya. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Hanya dengan bekerja sama dengannya dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Kinfei Yang tersenyum dan meninggalkan kastil. Meskipun Luhong memiliki catatan percakapan tersebut, itu tidak dapat dibandingkan dengan Wei Zhongyang yang mengatakan kebenaran secara pribadi. Melihat Kinfei Yang muncul, penjaga itu bertanya dengan suara rendah bagaimana. Kinfei Yang tersenyum, Tuan Tua akan segera kembali. Penjaga itu merasa terkejut. Setelah bekerja di Manor selama bertahun-tahun, dia mengetahui kepribadian kepala Manor seperti punggung tangannya. Bahkan sepuluh panglima besar dan empat penguasa kota mungkin tidak bisa mengundang kepala istana. Tapi sekarang, Kinfei Yang telah meminta kepala istana untuk kembali hanya dengan satu kalimat. Jelas sekali betapa pentingnya Kinfei Yang di hati kepala istana. Bocah ini memang seseorang yang tidak bisa tersinggung. Keduanya kembali ke Aola Utama. Monster Tua Dong memandang Kinfei Yang dengan curiga dan berkata, karena kepala istana tidak ada di sini, jangan buang waktu. Kinfei Yang meliriknya dan mencibir, mengapa kamu terburu-buru? Apakah Anda melakukan kesalahan dan tidak berani bertemu dengan kepala istana? Murid Monster Tua Dong mengerut dan dia berteriak, Kinfei Yang, jangan memfitnah saya. Kinfei Yang berkata, kamu tahu betul apakah aku memfitnahmu atau tidak. Monster Tua Dong hendak mengatakan sesuatu. Ledakan. Tapi saat ini, pertempuran Ki tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya dari belakang seperti kilat. Siapa ini? Yang Nanshan tiba-tiba berbalik, tapi dia hanya melihat battle Ki dan tidak melihat siapapun. Para penjaga, serta Patriark Dong dan dua Patriark lainnya, juga bingung. Kinfei Yang juga berbalik dan matanya bergetar. Dia berteriak, Paman Yan, lindungi trio Patriark Dong. Kamu benar-benar berani menyerang. Ekspresi Yan Nanshan berubah. Dia segera berdiri di depan trio Patriark Dong dan melambaikan tangannya. Pertempuran Ki melonjak. Ledakan. Kedua battle Ki bertemu dalam sekejap. Dengan suara keras, Yan Nanshan terlempar. Dia memuntahkan darah dan menabrak aula utama di belakangnya. Aula utama langsung berubah menjadi reruntuhan, dan Yan Nanshan terkubur di bawah reruntuhan. Kinfei Yang dan para penjaga juga dikirim terbang. Mereka penuh luka dan darah mengotori langit. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Paman Yan bukan tandingannya. Mungkinkah itu dia? Ekspresi Kinfei Yang berubah. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan menggunakan langkah pantom untuk menangkap trio Patriark Dong. Jika kamu tidak pergi sekarang, kapan lagi? Suara serak terdengar. Grand Elder gemetar dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia dengan tegas menamparkan Kinfei Yang. Battle Ki-nya seperti pelangi dan kekuatannya menakjubkan. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang. Cahaya kemasan muncul di telapak tangannya dan dia menghantamkannya ke telapak tangan Grand Elder. Ledakan. Kinfei Yang dikirim terbang lagi. Kulit lengannya terkoyak dan dagingnya terlihat. Grand Elder juga terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, pada saat yang sama, dia membuka portal dan berteriak. Leluhur, Patriark, cepat pergi. Monster tua Dong dan Patriark Dong segera berlari menuju portal. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Mata Kinfei Yang bersinar karena kegilaan. Dia menginjak kaki kanannya dan sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menggunakan pantom steps dan bergegas menuju portal. Pada saat yang sama, Yan Nanshan bergegas keluar dari reruntuhan. Tekanan dari Battle Master meraung dan bergegas menuju ketiganya. Ledakan. Namun, saat ini, tidak jauh dari situ, dua battle key lagi muncul. Satu pertempuran key bergegas menuju Yan Nanshan. Pertempuran key lainnya bergegas menuju Kinfei Yang. Yan Nanshan berteriak, Fei Yang, cepat mundur. 465. Kinfei Yang menatap tajam ke arah kipertempuran, matanya berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia memilih untuk menghindar. Kematian dari ahli perang itu terlalu kuat, dia tidak bisa menahannya. Namun, saat dia menghindar, kipertempuran yang menyerbu ke arahnya tiba-tiba berputar di udara dan menyerang patriar keluarga Dong dan dua lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinfei Yang tercengang. Ini buruk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis saat dia meraung. Paman Yan, orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan mereka, dia di sini untuk membungkam mereka. Apa? Ekspresi Yan Nanshan juga berubah. Monster tua Dong dan dua lainnya mendengar ini dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia di sini untuk membungkam mereka. Bajingan terkutuk. Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan kami karena tidak adil. Kinfei Yang, Aku akan memberitahumu sekarang, dia adalah tetua klan besar memimpin monster tua Dong dan patriar keluarga Dong melarikan diri ketakutan sambil mengaum histeris. Namun, saat dia hendak mencapai titik kritis, pertempuran Ki tiba dan menenggelamkan pintu teleportasi. Ledakan. Ah! Diiringi ledakan yang mengguncang bumi, pintu teleportasi langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, tiga jeritan menyakitkan bergema di balik awan. Ledakan. Yan Nanshan juga bertabrakan dengan pertempuran Ki dan sekali lagi dikirim terbang, darahnya berceceran di langit. Berengsek. Kinfei Yang meraung seperti guntur, bergegas ke langit dan menyapu pandangannya ke bawah. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa tidak jauh dari situ, ada pintu teleportasi. Sesosok hitam berdiri di depan pintu, bersiap memasuki pintu teleportasi. Berhenti. Kinfei Yang meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas. Namun, sosok hitam itu mengabaikannya sama sekali dan langsung masuk, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Jagoan. Pada saat ini, Yan Nanshan mengejar ke sisi Kinfei Yang dan bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana dia. Di teleportasi, Kinfei Yang berhenti di udara, tatapannya suram. Yan Nanshan berkata dengan marah, bajingan, siapa itu? Jagoan. Kinfei Yang berbalik di udara dan mendarat di atas reruntuhan, melihat ke bawah. Monster Tua Dong dan dua lainnya telah menghilang, hanya menyisakan beberapa mayat yang rusak dan anggota tubuh yang terputus di tanah. Portalnya juga telah hancur. Kinfei Yang memandang para penjaga lagi. Semua orang penuh dengan bekas luka. Beberapa dari mereka terbaring di tanah di ambang kematian, mata mereka dipenuhi teror. Beberapa dari mereka hampir tidak mampu berdiri. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi bingung. Jelas sekali, mereka tidak menyangka ada orang yang berani pindah ke kediaman kepala istana. Suara mendesing. Saat ini, sesosok tua turun dari langit. Itu adalah Tuan Prefektur. Tapi saat dia melihat tanah pecah di bawah, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Salam, Tuan Rumah. Para penjaga buru-buru berlutut dan bersujud. Yan Nanshan juga terbang dan membungkuk. Kepala istana melirik para penjaga sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei Yang dan Yan Nanshan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Kinfei Yang mengangkat alisnya dan tetap diam. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan lelaki tua itu. Karena, jika lelaki tua itu kembali lebih awal, master pertempuran misterius itu tidak akan berani bergerak. Sekarang, tidak ada bukti. Mencari tahu identitas master pertempuran yang misterius itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, lelaki tua itu adalah kakek Ren Wu Shuang, dan dia juga penguasa negara spiritual. Dia tidak berani menyalahkannya. Kepala Manor berkata, Katakan padaku. Yan Nanshan berkata dengan hormat, Kepala istana, inilah yang terjadi. Namun, pada saat ini, mata Kinfei Yang bersinar terang saat dia melambaikan tangannya untuk membuka portal. Hem. Kepala istana dan Yan Nanshan memandangnya dengan bingung. Datanglah ke kediaman keluarga Dong untuk mendapatkan dukungan. Kinfei Yang berteriak dingin dan memasuki portal, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Saat kepala istana kembali, bayangan hitam tiba-tiba muncul di atas kediaman keluarga Dong. Dia memakai topeng hitam di wajahnya, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Begitu orang ini muncul, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan lambayan tangannya, aura pertempuran melonjak dan berubah menjadi aliran destruktif yang meledak ke arah keluarga Dong di bawah. Ledakan. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, seluruh kediaman keluarga Dong langsung rata dengan tanah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di jalanan menjadi pucat karena ketakutan. Fatih dan Raja Serigala, serta pria dan wanita, semua memandang sosok hitam itu dengan bingung. Fatso berteriak, Saudara Wolf, dia pastilah ahli perang misterius itu. Cepat hentikan dia, saya akan segera mengirim pesan ke bos. F. Chuck, kenapa kamu tidak pergi? Wolf King memelototinya dengan tajam. Pihak lain adalah ahli perang sejati. Biarpun kedua tulangnya patah, dia bukan tandingannya. Fatso tertawa sinis, dengan kekuatan kecil Tuan Gemuk, bukankah dia akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya jika dia berlari. Ledakan. Sosok hitam itu menunjuk ke udara lagi, dan aura pertarungannya berubah menjadi pelangi panjang, sekali lagi meledak ke arah keluarga dong di bawah. Berikutnya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan membuka portal, bersiap untuk pergi. Fatso mendesak, Saudara Wolf, jika kamu tidak menghentikannya sekarang, semuanya akan terlambat. F. Chuck, ayo kita keluar semua. Wolf King mengatupkan giginya, mencabut dua tulang rusuknya, dan terbang ke langit, bergegas menuju sosok hitam itu. Ia memang bersembunyi di dekat sini. Ketika pria dan wanita melihat Raja Serigala muncul, mata mereka bersinar terang. Hmm. Pada saat yang sama. Sosok hitam itu juga menatap Raja Serigala dengan heran, tapi segera setelah itu, ekspresi matanya menjadi sangat menghina. Dia mengarahkan jarinya ke udara, aura pertarungannya memancar keluar seperti pedang tajam, dengan eksplosif menembak ke arah Wolf King. Patah tulang, bisa atau tidaknya aku mempertahankan hidupku tergantung padamu. Wolf King berbisik, matanya dipenuhi keseriusan. Ledakan. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi Serigala berotot. Tinggi tubuhnya lebih dari 10 meter. Meraih dua tulang rusuk, ia dengan ganas menyerang ke depan. Bodoh yang sembrono. Sosok hitam itu mencibir dan berjalan menuju gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat ini, Qin Fei yang muncul begitu saja di atas keluarga dong. Itu benar-benar ada di sini. Begitu dia melihat situasi di sini, cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Dia mengulurkan lengannya, mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan aura pedang merah memenuhi udara. Itu melesat menuju gerbang teleportasi di langit. Selama gerbang teleportasi dihancurkan, orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Binatang kecil yang merepotkan. Sosok hitam itu sangat marah. Dengan lambayan tangannya, aura pertarungannya meraung, menghancurkan aura pedang merah semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia dengan agresif bergegas menuju Qin Fei yang ledakan. Saat ini, Wolf King dan panah aura pertempuran bertabrakan. Melolong. Diiringi lolongan menyakitkan, Wolf King segera terlempar. Tubuhnya yang kuat terkoyak, dan darahnya mewarnai kekosongan menjadi merah. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu. Qin Fei yang sangat marah. Dia menggunakan langkah pantom, menghindari serangan aura pertempuran, dan terus berlari menuju gerbang teleportasi. Huh. Bunuh aku. Kamu tidak memiliki kemampuan. Qin Fei yang, tunggu saja kematianmu. Sosok hitam itu mencibir dengan dingin dan melangkah ke gerbang teleportasi. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Suara marah terdengar. Yan Nanshan dan tuan rumah muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Tuan rumah segera melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat bergegas menuju gerbang teleportasi dari segala arah. Ledakan. Gerbang teleportasi langsung hancur. Sosok hitam itu akan menghilang, tetapi saat gerbang teleportasi dihancurkan, dia terjatuh dari kehampaan. Brengsek. Mengapa tuan rumah kembali? Ketika dia melihat tuan rumah, dia tidak bisa lagi tetap tenang dan buru-buru melarikan diri keluar kota. Kamu masih ingin kabur di depanku. Mata tuan rumah terasa dingin, dan tubuh lamanya gemetar. Tekanan yang mengejutkan, seperti letusan gunung berapi, langsung menyelimuti dunia. Sosok hitam itu segera terkurung dalam kehampaan. Saya ingin melihat siapa Anda. Yan Nanshan berkata dengan dingin dan bergegas menuju sosok hitam itu. Qin Fei Yang, Serigala Bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Sosok hitam itu meraung. Jika bukan karena Qin Fei Yang dan Raja Serigala yang menghentikannya, dia tidak akan terjerumus ke dalam krisis ini sama sekali. Aku akan membunuhmu sekarang. Qin Fei Yang menukik ke bawah dengan aura pembunuh. Ledakan. Tapi saat ini, sebuah kekuatan besar turun dari langit dan menghancurkan tekanan tuan istana. Ia menyapu sosok hitam itu dan melarikan diri keluar kota dengan kecepatan kilat. Hmm. Qin Fei Yang dan Yan Nanshan berhenti pada saat yang sama, wajah mereka penuh keterkejutan. Tuan rumah juga tercengang, dan langsung marah. Dia melompat melintasi langit dan mengejar sosok hitam itu. Apa yang sedang terjadi? Yan Nanshan sedikit bingung. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia hendak mengejarnya. Bos, kemarilah. Tiba-tiba. Teriakan Fatih terdengar. Qin Fei Yang menunduk dan melihat Fatso berdiri di reruntuhan, wajahnya penuh kecemasan. Fatso sedang memegang binatang kecil seukuran telapak tangan di tangannya. Itu adalah Wolf King, tetapi pada saat ini, dia berlumuran darah dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Melihat ini, hati Qin Fei Yang langsung tenggelam dan dia buru-buru menukik ke bawah. Yan Nanshan juga segera mengikuti. Suara mendesing. Keduanya mendarat di samping Fatso. Qin Fei Yang bertanya, apa yang terjadi dengan Serigala bermata putih? Fatso berkata dengan suara rendah, auranya sangat lemah, aku khawatir nyawanya dalam bahaya. Bajingan. Qin Fei Yang mengutuk, mengeluarkan pil penyembuh, dan memasukkannya ke dalam mulut Raja Serigala. Fatso berkata dengan marah, tidak ada gunanya, saya sudah memberinya pil penyembuh, tapi tidak kunjung membaik sama sekali. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar. Fei Yang, jangan khawatir. Yan Nanshan menghiburnya, lalu dengan cermat memeriksa kondisi Wolf King. Aku tahu orang itu adalah sekte perang, tapi aku tetap meminta saudara Wolf untuk menghentikannya. Akulah yang menyakiti Wolf King, aku benar-benar pantas mati. Bos, apakah menurutmu saudara Wolf akan mati? Fatso menjambak rambutnya, wajahnya penuh kesakitan dan menyalahkan diri sendiri. Tidak. Bagaimana momok seperti dia bisa mati dengan mudah? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Yan Nanshan berdiri dan berkata, lukanya sangat serius, jika kita tidak memikirkan cara, nyawanya akan benar-benar dalam bahaya. Tatapan Fatso bergetar saat dia menatap Qin Fei Yang tanpa daya, dan bertanya, Bos, apa yang harus kita lakukan? Saudara Wolf tidak bisa mati. Benar. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia buru-buru berkata, pil penyembuh dengan lima pembuluh darah dan pasti bisa menyelamatkan nyawa saudara Wolf. Cepat lihat ke dalam tas semesta. Qin Fei Yang mengeluarkan tas universe, mencari sebentar, dan menggelengkan kepalanya ke arah Fatso. Biarkan orang tua ini melihatnya. Saat mereka bertiga kebingungan, kepala istana terbang dan mendarat di samping mereka bertiga, mengamati luka-luka Wolf King. Perlahan-lahan. Mata tua kepala istana menunjukkan sedikit keseriusan saat dia berkata dengan suara yang dalam, Lautan kesadaran serigala rufian telah rusak, saya khawatir betapapun bagusnya pil penyembuh, itu tidak akan berguna. Lautan kesadaran telah hancur. Wajah Qin Fei Yang langsung memucat, dan berkata dengan cemas, Tuan tua, kamu sangat kuat, kamu pasti punya cara, bukan? Lautan kesadaran adalah tempat bersemayamnya jiwa, sama pentingnya dengan lautan kesadaran. Aku khawatir aku tidak punya pilihan lain. Kepala istana menggelengkan kepalanya. 466. Tuan rumah menghela nafas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Siapa yang punya jalan? Qin Fei Yang bertanya dengan tergesa-gesa, untayan api harapan menyala di matanya. Tuan istana berkata, saya mempunyai saingan lama, dia telah membangkitkan jiwa pertempuran yang sangat istimewa yang memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat dan dapat membantu memperbaiki kesadaran seseorang. Qin Fei Yang sangat gembira dan buru-buru bertanya, di mana dia? Aku akan segera mencarinya. Tuan istana berkata, kamu tidak bisa terburu-buru karena dia tidak ada di Lingsu. Tidak di Lingsu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tuan rumah menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir, meskipun Rufian akan tetap tertidur, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan Fatso menghela nafas lega. Yan Nanshan bertanya, Tuan rumah, apakah Anda berhasil mengejar orang itu? Tuan istana menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak percaya. Bahkan Tuan istana tidak bisa mengejar ketinggalan. Bagaimana mungkin? Fatso bertanya, lalu tahukah kamu siapa sosok hitam itu? Tuan istana berkata, suaranya sangat asing, kurasa dia pasti mengubah suaranya. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, saya masih bersikeras pada kecurigaan saya, itu pasti salah satu dari sepuluh komandan. Itu tidak mungkin. Kata Tuan istana dengan tegas. Yan Nanshan berkata, Tuan rumah, Anda masih belum memahami situasinya. Qin Fei Yang dan saya pikir masalah ini pasti ada hubungannya dengan sepuluh komandan. Situasi. Tuan rumah mengerutkan kening dan menatap ke arah kerumunan yang semakin banyak, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi, memimpin untuk masuk. Jaga baik-baik. Qin Fei Yang mengingatkan Fatso dan mengirim Fatso dan Wolf King ke kastil, lalu memasuki gerbang teleportasi bersama Yan Nanshan. Saat berikutnya, mereka bertiga mendarat di depan halaman. Ini adalah kediaman Tuan rumah. Memasuki halaman, Tuan rumah duduk di depan meja batu di tepi kolam dan berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Qin Fei Yang berkata, panggil sepuluh komandan ke sini dulu. Mendengar itu, jantung Yan Nanshan berdetak kencang. Sekte perang misterius telah diselamatkan dan pastinya tidak ada di mansion saat ini. Tentu saja, dia tidak akan bisa terburu-buru ke sini. Ketika saatnya tiba, dia akan tahu siapa identitas master pertempuran misterius itu. Tuan Istana mengerutkan kening. Dia masih tidak percaya bahwa orang ini adalah salah satu dari sepuluh panglima besar. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia berteriak, sepuluh komandan agung, segera datang kepadaku. Suaranya seperti bel besar, menyebar ke segala arah. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Satu demi satu, angka-angka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan aura mereka tak terduga. Tepatnya ada sepuluh. Sepuluh komandan itu membungkuk dan berkata, Tuan rumah menganggup dan menoleh ke Qin Fei Yang, berkata, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Yan Nanshan berbisik, Fei Yang, apakah tebakan kita salah? Mustahil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berbisik, Paman Yan, pergilah ke keluarga Dong lagi dan lihat apakah ada yang selamat. Ya. Yan Nanshan menganggup, membungkuk pada Tuan rumah, dan membuka gerbang teleportasi untuk pergi. Tidak peduli seberapa dalam kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia melirik Wang Hong dan yang lainnya dan menangkupkan tinjunya, bolehkah saya bertanya, di mana kalian semua tadi? Kami baru saja mendengar keributan itu, jadi kami semua pergi ke ruang pertemuan. Tapi saat kita bergegas ke sana, kamu sudah pergi. Jadi kami menunggu di ruang pertemuan untuk menerima perintah Tuan Istana. Kata Wang Hong. Qin Fei Yang bertanya, apakah mereka semua ada di sana? Wang Hong berpikir sejenak dan berkata, saya pikir ada dua orang yang tidak ada di sana saat itu. Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Zhao He, Tuan muda ketiga Cao, Sue Hu Yun. Wang Hong menoleh untuk melihat kedua pria dan satu wanita di sampingnya dan berkata, jika saya ingat dengan benar, kalian datang nanti, kan? Mereka bertiga menganggup. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia melihat mereka bertiga. Zhao He adalah seorang lelaki tua berkulit putih dengan rambut putih dan janggut putih. Dia juga mengenakan jubah putih bersih, seperti ahli dunia lain, memancarkan aura dunia lain. Tuan muda ketiga Zhao adalah seorang pemuda. Tubuhnya cukup kurus, dan dia memegang seruling giyok di tangannya, mengeluarkan aura ilmiah. Sue Hu Yun juga seorang wanita muda. Dia cantik, mengenakan gaun rendah hitam yang menonjolkan sosok anggunnya, membuatnya terlihat sangat menawan. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga menganggup ke arah Qin Fei Yang dengan ramah. Hal itu jelas mustahil bagi Sue Hu Yun, karena dia adalah seorang wanita dan dapat dikucilkan. Adapun Zhao He dan Tuan Muda Ketiga Cao, Qin Fei Yang benar-benar tidak tahu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada ketiga senior, di mana anda saat itu, dan apa yang anda lakukan? Tuan Muda Ketiga Cao tertawa, pada saat itu, kami sedang mengejar monster alam ahli perang di luar kota, dan hanya ketika bawahan kami mengirimi kami pesan barulah kami mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di kota. Di luar kota, Qin Fei Yang mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak, dan bertanya, kalian semua di sini? Ya, kita semua di sini. Tuan Muda Ketiga Cao mengangguk. Sue Hu Yun dan Zhao He juga mengangguk setuju. Aneh. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Hong dan enam lainnya baik-baik saja. Tapi ketiga orang ini juga baik-baik saja. Mungkinkah dia salah menebak? Namun siapa yang mampu menyembunyikan Lin Yi Yi dan Luokian Sue di kediaman kepala istana? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat penguasa istana dan bertanya, Tuan, apakah ada sekte perang lain di sini? Ketua istana berkata, selain lelaki tua ini, yang ada hanya mereka. Wang Hong bingung, Qin Fei Yang, apa sebenarnya yang ingin kamu ketahui? Kepala istana berkata, dia mencurigai sosok hitam yang tadi adalah salah satu dari kalian. Apa? Qin Fei Yang, kamu tidak bisa mengatakan ini tanpa bukti apapun. Itu benar, kita semua adalah tokoh terkemuka di negara spiritual. Kamu akan merusak reputasi kami seperti ini. Wang Hong dan yang lainnya segera mengerutkan kening, dan ada sedikit ketidakpuasan di wajah mereka. Qin Fei Yang berkata, saya punya bukti. Wang Hong berkata, bukti apa? Pada saat itu, Qin Fei Yang menjelaskan keseluruhan cerita secara detail. Sebenarnya ada hal seperti itu. Ketika kepala istana mendengar ini, dia segera membanting telapak tangannya ke atas meja batu, wajah lamanya penuh amarah. Wajah sepuluh komandan dan juga dipenuhi kebingungan. Wang Hong berkata, Qin Fei Yang, panggil Wei Zhong Yang keluar, saya ingin bertanya langsung padanya. Dengan pemikiran Qin Fei Yang, Wei Zhong Yang muncul begitu saja. Salam, Tuan Istana. Salam, Komandan. Wei Zhong Yang segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Wang Hong bertanya, apakah yang dikatakan Qin Fei Yang benar? Itu benar. Wei Zhong Yang mengangguk. Wang Hong berkata dengan marah, beraninya kamu. Tahukah kamu mengapa Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengungkapkan latar belakang mereka. Tubuh Wei Zhong Yang gemetar, dan dia berkata, Komandan, tolong beritahu saya. Ini perintah kepala istana, tidak ada yang boleh membocorkannya. Kamu sebenarnya memberitahu keluarga dong dan bahkan meminta mereka untuk menculik keluarganya. Katakan padaku, berapa banyak nyawa yang harus kamu bunuh. Wang Hong berteriak, Tuan, saya tahu saya salah, tolong selamatkan hidup saya. Wei Zhong Yang buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Ternyata semua itu adalah gagasan kepala istana. Qin Fei Yang berkata, Senior Wang Hong, tidak ada gunanya meminta pertanggung jawaban dia sekarang. Wang Hong berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kami lakukan untuk membuatmu mempercayai kami? Saya juga tidak tahu. Tapi Yi Yi dan Bibi Sue dikurung di mansion. Dan satu-satunya orang yang memiliki kemampuan ini, kecuali kepala istana, adalah kalian. Kata Qin Fei Yang. Tuan Muda Ketiga Cao berkata, sebenarnya, ini sangat sederhana. Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui pasti pernah melihat orang itu. Biarkan mereka keluar dan mengidentifikasi dia. Metode ini bisa dilakukan. Ketua istana mengangguk. Tapi Qin Fei Yang tidak berpikir demikian. Orang ini licik dan pasti tidak akan menunjukkan wajah aslinya. Namun, dia tetap ingin mencobanya. Sambil berpikir, dia mengajak Luo Qian Sui dan Lin Yi Yi keluar dan berkata sambil tersenyum, Bibi Sui, Yi Yi, apakah kamu melihat mereka? Keduanya memandang ke sepuluh komandan. Sesaat kemudian, Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wang Hong bertanya, lalu apakah kamu melihat orang yang menculikmu? Ya. Tapi dia memakai topeng di wajahnya, kita tidak tahu seperti apa rupanya. Kata Luo Qian Sui. Ini agak sulit. Wang Hong mengerutkan kening. Tiba-tiba, Zhao He berkata, saya tahu cara menemukan pelakunya. Semua orang memandangnya dengan curiga. Zhao He berkata sambil tersenyum, Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui pasti tahu di mana mereka dikurung. Selama kita menemukan tempat ini, secara alami kita akan tahu siapa orang ini. Ya. Mata Wang Hong berbinar, dia memandang Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui dan berkata, kalau begitu jelaskan tempat di mana kamu dikurung untuk kami. Luo Qian Sui berkata, kami hanya tahu bahwa itu adalah ruang rahasia, panjangnya sekitar sepuluh meter. Tidak ada apapun di dalamnya, apalagi tanda-tanda yang menarik perhatian. Wang Hong berkata, lalu bagaimana kamu dikurung. Luo Qian Sui berkata, pintu masuk dan keluar semuanya melalui portal. Tidak ada tanda-tandanya, dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Keluarga dong, satu-satunya yang tahu, juga dimusnahkan. Sepertinya masalah ini lebih rumit dari yang kita duga. Sui Hu Yun menghela nafas. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Qin Fei yang juga memperhatikan perubahan ekspresi mereka, tapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Pemilik rumah berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kebenaran tentang pemusnahan keluarga lu akhirnya terungkap. Qin Fei yang tidak perlu dipenjara lagi, tapi berbicara tentang ini, Tuan Istana memandang Wang Hong dan berkata, Anda mempromosikan Wei Zhongyang, jadi Anda harus bertanggung jawab secara bersama-sama. Wang Hong membungkuk dan berkata, saya bersedia menerima hukumannya. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, senior Wang Hong juga menghargai bakat, tapi dia tidak beruntung bertemu dengan penjahat, jadi saya berharap Tuan Istana bisa memberinya jalan keluar. Dalam hal ini, masalah ini sudah selesai. Wang Hong, nanti kamu pergi dan umumkan kepada dunia bahwa Qin Fei yang tidak bersalah. Pada saat yang sama, kalian sepuluh komandan, pergi dan selidiki orang tua ini. Kalian harus menemukan orang itu untuk orang tua ini. Berani membuat masalah di rumah orang tua ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Adapun Wei Zhongyang dan Qin Fei yang, tangani mereka sesuai keinginanmu. Ya, 467. Tuan rumah berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Kami akan pergi. Sepuluh panglima besar membungkuh, lalu berbalik dan pergi. Qin Fei yang mengirim Luo Qian Sui dan Lin Yi ke dalam kastil. Tapi saat ini, Yan Nanshan muncul begitu saja, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Qin Fei yang, dan berbisik, kecuali beberapa pelayan dan anak-anak yang bermain di luar, semua orang sudah mati. Qin Fei yang berkata, sembilan tetua klan juga mati. Yan Nanshan menganggup dan berkata, ya, tidak ada yang hidup. Bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan. Apakah benar-benar tidak mungkin? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kengganan. Apa yang kamu gumamkan? Tuan rumah memandang mereka dengan bingung. Yan Nanshan berkata, Tuan, seperti ini. Baru saja, Qin Fei yang meminta saya untuk melihat apakah ada yang selamat di keluarga dong. Tuan rumah bertanya, apakah ada yang selamat? Sepuluh komandan juga berhenti dan menoleh untuk melihat Yan Nanshan. Yan Nanshan hendak mengatakan tidak. Tetapi pada saat ini, mata Qin Fei yang berbinar dan dia berkata, masih ada yang selamat. Dan semua orang memandangnya dengan bingung. Mata Yan Nanshan juga menunjukkan sedikit kecurigaan. Wang Hong bertanya, siapa? Tetua klan kedua dari keluarga dong. Qin Fei yang memandang sepuluh komandan dan mengucapkan kata demi kata. Dia belum mati. Itu hebat. Dia pasti mengetahui identitas battle master yang misterius. Di mana dia sekarang? Kesepuluh komandan itu sangat gembira. Qin Fei yang jelas-jelas menggertak mereka, dan hasilnya sudah keluar. Itu adalah sebuah kegagalan. Karena ekspresi sepuluh orang itu tidak abnormal. Menyerah. Tidak. Serigala bermata putih hampir mati karena hal ini. Mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Yan Nanshan dan berkata sambil tersenyum, Paman Yan, di mana kamu mengurung tetua klan kedua. Ini, petik dua. Yan Nanshan melirik ke arah tuan rumah dan yang lainnya, ragu-ragu. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Qin Fei yang, jadi dia tidak tahu harus menjawab apa. Jangan khawatir, kita semua berada di pihak yang sama di sini. Kita tidak akan membocorkan apapun. Qin Fei yang tersenyum. Saat dia berbicara, dia menatap Yan Nanshan dengan halus. Obat apa yang disembunyikan bocah ini di dalam labunya? Yan Nanshan penuh keraguan, tapi dia tidak bisa menunjukkannya sekarang. Dia harus bekerja sama. Tapi bagaimana dia bisa bekerja sama? Tiba-tiba, matanya berbinar. Ternyata bocah nakal ini sengaja memasang jebakan untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Setelah mengetahui hal ini, Yan Nanshan memiliki rencana di dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, melapor kepada Tuan Istana, meskipun tetua kedua belum meninggal, dia terluka parah dan saat ini dalam keadaan koma. Baiklah. Tuan rumah sangat gembira dan bertanya, apakah ada orang lain yang tahu? Tidak. Saat aku menemukannya, tidak ada seorang pun di sekitar, jadi aku diam-diam mengirimnya ke kuil suci dan menempatkannya di kamar istirahatku. Kata Yan Nanshan. Manor Lord berkata, bagus sekali, masalah ini harus dirahasiakan. Jika tidak, ketika sekte perang misterius menerima berita tersebut, mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk membungkamnya. Wang Hong berkata, bagaimana kalau begini, kita akan menempatkannya di sini bersama Tuan Rumah? Dengan cara ini, bahkan jika orang itu menerima berita itu, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Saya tidak setuju. Kata Qin Fei Yang. Wang Hong mengerutkan kening, Qin Fei Yang, apa maksudmu? Jangan bilang kamu bahkan tidak mempercayai Tuan Rumah. Qin Fei Yang berkata, bukannya aku tidak percaya padanya, itu karena orang itu terlalu kuat. Jika kita harus berbicara tentang keamanan, maka kastilku adalah tempat teraman. Ya, kami akan menempatkannya di istanamu. Saat dia bangun, segera bawa dia menemui lelaki tua ini. Ini satu-satunya petunjuk, tidak mungkin ada kesalahan. Tuan Rumah Manor memperingatkan. Saya mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Manor Lord melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, ayo kita bubar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Yan Nanshan, dan berkata, Paman Yan, ayo segera pergi ke kamar istirahatmu. Yan Nanshan membuka portal. Qin Fei Yang juga mengirim Wei Zhong Yang ke kastil. Kemudian, keduanya berjalan masuk satu demi satu. Saat berikutnya, mereka berdua muncul di ruang istirahat. Yan Nanshan segera bertanya, Fei Yang, apakah kamu yakin itu benar-benar salah satu dari sepuluh komandan? Saya yakin. Qin Fei Yang mengangguk. Yan Nanshan mengerutkan kening, kalau begitu, apakah dia akan mengambil umpannya? Tentu saja. Qin Fei Yang mencibir. Yan Nanshan berkata, jika dia benar-benar menerima umpannya, Anda mungkin dalam bahaya. Qin Fei Yang berkata, selama kita bisa memancingnya keluar, saya tidak takut akan bahaya apapun, tapi sekarang kita harus membuat rencana dengan baik, tidak akan ada kesalahan lagi. Yan Nanshan berkata, katakan padaku, aku akan bekerja sama denganmu. Qin Fei Yang berkata, orang yang licik biasanya sangat curiga, langkah pertamanya pasti pergi ke keluarga dong untuk mengonfirmasi. Yan Nanshan berkata, Anda dapat yakin tentang ini, saya sudah memastikannya, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Jika itu masalahnya, dia pasti akan mempercayainya. Langkah kedua adalah membunuhku. Tapi sebelum dia membunuhku, dia pasti akan memastikan apakah ada sekte perang yang tersembunyi di kastil. Itu termasuk kamu, kata Qin Fei Yang. Yan Nanshan mengerutkan kening, jika aku tidak melindungimu secara diam-diam dan dia menyerangmu, bukankah kamu pasti akan mati? Qin Fei Yang berkata, jadi, saya harus menemukan sekte perang untuk bersembunyi di kastil. Yan Nanshan bertanya, bisakah Fan Jian melakukannya? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, saya juga menyebutkan Fan Jian sekarang, sekte perang misterius pasti akan memperhatikan gerakannya. Lalu siapa yang kamu cari? Yan Nanshan mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, saya tidak dapat menemukan sekte perang apapun di prefektur, tetapi saya dapat membina beberapa sekte perang. Mata Yan Nanshan berbinar dan tertawa, ya, Anda memiliki sembilan kunaga kuning dan, mudah bagi Anda untuk memelihara beberapa sekte perang, tetapi saya harus memperingatkan Anda, Anda harus membina seseorang yang dapat Anda percayai. Saya tahu ini. Qin Fei Yang menganggup, menundukkan kepalanya, dan bergumam sejenak. Matanya bersinar dengan sedikit cahaya, saya memikirkan seseorang. Siapa? Yan Nanshan bertanya. Seseorang yang tidak bisa kupercayai, tapi bisa diajak bekerja sama. Qin Fei Yang tersenyum, membuka pintu teleportasi, dan muncul di langit di atas aula dalam. Itu Qin Fei Yang. Iblis ini kembali lagi. Ketika para murid di alun-alun melihat Qin Fei Yang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan saling berbisik. Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan terbang langsung ke Istana Budidaya. Desir. Seorang pria berpakaian ungu terbang ke langit dan menghalangi di depan Qin Fei Yang. Dia berkata dengan acu tak acu, Qin Fei Yang, bukankah kamu harus kembali ke Pilfire Hall? Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak terlalu usil? Apakah aula bagian dalam milikmu? Apakah saya harus melaporkan kepada anda kemana saya pergi? Pria yang menghalangi jalannya adalah Master Balai Seni Beladiri. Qin Fei Yang sudah lama tidak senang dengannya, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap baik padanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan bertarung dengan Hallmaster? Sulit untuk mengatakannya. Iblis ini tidak takut pada apapun. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Para murid di bawah berbisik. Wajah Master Balai Seni Beladiri menjadi gelap dan berkata, ada apa dengan sikapmu? Sikap yang baik adalah untuk orang yang layak dihormati. Sedangkan untuk orang-orang sepertimu yang menciptakan masalah tanpa alasan, aku seharusnya memberimu wajah yang cukup dengan berdiri di sini dan berbicara denganmu. Qin Fei Yang meliriknya dengan acu-ta'acu, terbang melewati Master Aula Seni Beladiri, dan memasuki Istana Budidaya tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Aku akan memberitahu Ketua Aula untuk memberimu pelajaran. Master Balai Seni Beladiri sangat marah. Dia membuka pintu teleportasi dan pergi dengan cepat. Di lantai pertama Istana Budidaya, Qin Fei Yang berjalan di koridor yang panjang. Ketika para murid melihatnya, mereka segera bersembunyi di ruang Budidaya. Rasanya seperti mereka melihat setan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menggunakan langkah hantu untuk meraih lengan seorang murid yang hendak bersembunyi di ruang Budidaya. Murid itu langsung ketakutan dan memohon, Saudara Senior Qin, tidak ada alasan di antara kita. Tolong jangan bunuh saya. Eh, Qin Fei Yang terkejut dan tersenyum pahit, saya bukan seorang maniak pembunuh, apakah ini perlu? Lalu apa yang kamu inginkan? Murid itu panik. Qin Fei Yang bertanya, di ruang Budidaya manakah Dong Zeng Yang? Nomor 2. Murid itu bahkan tidak berpikir dan berkata tanpa berpikir. Desir. Qin Fei Yang segera menggunakan kecepatannya dan bergegas ke halaman. Apa yang dia tanyakan padamu? Setelah Qin Fei Yang pergi, sekelompok orang segera mengepung murid itu. Murid itu berkata, dia bertanya tentang kakak senior Dong Zeng Yang. Apa? Apakah dia akan berurusan dengan kakak senior Dong? Semua orang terkejut. Sesampainya di bawah halaman, Qin Fei Yang melompat dan mendarat di lantai paling atas. Dia melirik nomor di pintu batu dan berjalan langsung ke pintu ruang Budidaya nomor 1. Dong. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu batu terbuka, dan seorang pemuda memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter, dan tubuhnya cukup kuat. Dia mengenakan jubah panjang berwarna hitam, dan rambut hitam tebalnya menutupi bahunya. Matanya seperti permata hitam, mengeluarkan aura liar. Tapi Qin Fei Yang memperhatikan bahwa mata orang ini sedikit merah dan bengkak, dan ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Sepertinya orang ini sudah mengetahui apa yang baru saja terjadi. Apa yang kamu lakukan di sini? Dong Zeng Yang bertanya, suaranya rendah dan serak. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu tidak akan mengundang saya masuk? Sama-sama. Dong Zeng Yang dengan dingin berkata dan bersiap untuk menutup pintu. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya, menekan pintu batu, dan berkata dengan acu-ta'acu, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam ayahmu, leluhurmu, dan anggota klanmu yang telah meninggal? Dong Zeng Yang mengertakan gigi dan berkata, aku ingin, tapi aku tahu aku tidak bisa membunuhmu sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, saya pikir musuh kita adalah orang yang sama, tetapi ternyata Anda memperlakukan saya sebagai musuh. Lupakan saja, anggap saja saya tidak pernah datang. Selesai. Qin Fei Yang berbalik dan pergi. Dong Zeng Yang berdiri di depan pintu, matanya berkedip-kedip, dan berkata, masuk. Qin Fei Yang berhenti, berbalik dan masuk ke ruang budidaya. Dong Zeng Yang juga menutup pintu batu dan berkata, kamu ingin bekerja sama denganku. Itu benar. Meskipun alasan mengapa keluarga Dong jatuh ke keadaan seperti itu memang ada hubungannya denganku, sekte perang misterius itu adalah penyebab utamanya. Karena niat awalku hanya untuk mengusir keluarga Dongmu keluar dari ibu kota negara bagian, dan bukan untuk memusnahkan seluruh keluargamu seperti yang aku lakukan pada keluarga lu. Kata Qin Fei Yang. Dong Zeng Yang berkata, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Katakan saja, bagaimana kita bekerja sama. Mata Qin Fei Yang menjadi sangat tajam, seperti bilah pedang, dan berkata, saya akan membantu Anda masuk ke sekte perang, dan segera masuk ke sekte perang. Kemudian, kita akan bekerja sama untuk memancing keluar sekte perang misterius itu. Sekte Perang 468 War Master adalah dunia yang didambakan semua orang. Namun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Kaisar Perang Bintang 9 dan Master Perang. Kalau tidak, tidak akan ada banyak Kaisar Perang Bintang 9 di ibu kota negara, tetapi hanya ada sedikit Master Perang. Meskipun Dong Zeng Yang yakin bahwa dia bisa menjadi Master Perang dengan bakatnya sendiri, itu akan membutuhkan waktu. Terlebih lagi, dia semakin membaik, begitu pula dengan Master Perang yang misterius. Jadi, jika dia bisa menerobos ke Master Perang sekarang, dia pasti akan menghemat banyak waktu dan menutup celah tersebut. Namun, Dong Zeng Yang juga memiliki kekhawatirannya. Kin Fe Yang adalah seekor rubah tua yang licik. Bekerja sama dengannya sama dengan meminta kulit harimau. Bagaimana jika dia ditipu oleh Kin Fe Yang di tengah jalan? Kin Fe Yang berkata dengan acu tak acu, jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, saya akan mencari orang lain. Saya yakin ada banyak orang yang ingin bekerja sama dengan saya. Dong Zeng Yang merenung sejenak, lalu mengangguk, baiklah, mari bekerja sama, tapi saya punya syarat. Berbicara, kata Kin Fe Yang. Dong Zeng Yang berkata, selama kerja sama, kedua belah pihak tidak diperbolehkan saling menusuk dari belakang. Kin Fe Yang mengangguk, tentu saja, terlebih lagi, kamu akan menjadi Master Perang, aku tidak bisa menyakitimu. Bisakah kamu benar-benar mengizinkanku masuk ke dalam War Master segera? Dong Zeng Yang terkejut. Tunggu sebentar. Kin Fe Yang memasuki kastil kuno dan membuka tungku untuk memurnikan pil. Tidak lama kemudian, dia muncul dengan pil naga kuning sembilan ku dan menyerahkannya kepada Dong Zeng Yang, berkata, ambillah, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, kamu akan dapat menerobos. Mata Dong Zeng Yang berbinar, tapi dia mengambil pil naga kuning sembilan ku dan tidak berani meminumnya. Kin Fe Yang berkata, jangan khawatir, ini tidak beracun. Dong Zeng Yang masih tidak berani memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun saya orang yang kejam, saya tidak ingin menggunakan cara curang seperti itu. Apakah kamu menerimanya atau tidak, itu terserah kamu. Datanglah ke ruang alkimia kedua pil fire hall pagi-pagi sekali untuk menemukanku. Ingat, kamu harus menggunakan gerbang teleportasi. Setelah Kin Fe Yang selesai berbicara, dia mengirimkan koordinatnya ke Dong Zeng Yang. Kemudian, dia membuka portal dan pergi. Mata Dong Zeng Yang berkedip saat dia melihat portal yang menghilang. Ketika pintu teleportasi benar-benar menghilang, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pil naga kuning sembilan nada. Dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Dia melemparkan pil itu ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Berikutnya, dia menutup matanya seolah sedang menunggu kematian. Penampilannya agak lucu. Sementara itu, di ruang budidaya tertentu, suara mendesing. Kin Fe Yang muncul begitu saja. Seorang wanita cantik tiada taraf sedang duduk bersilah di atas sajadah di ruang pemurnian pil. Itu adalah Ren tanpa akhir. Setiap kali Kin Fe Yang melihat saudara perempuannya yang murahan ini, dia merasa bahwa saudara perempuannya sangat menakjubkan. Melihat Ren Wu Shuang acu-ta'acu, seolah dia tidak menyadarinya, Kin Fe Yang diam-diam berjalan ke arahnya, siap menakutinya. Tapi saat dia mendekat, Ren Wu Shuang tiba-tiba membuka matanya dan memutar matanya ke arah Kin Fe Yang. Kin Fe Yang tersenyum canggung dan berkata, kakak, di mana elang berkepala singa? Ren Wu Shuang berkata, dia dan Blue Eagle masih berada di luar kota. Ada apa? Kin Fe Yang berkata, saya butuh bantuannya, biarkan dia kembali dulu. Membantu. Ren Wu Shuang sedikit terkejut dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kin Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, konsentrasilah pada kultifasimu, jika tidak, jarak antara kamu dan aku akan semakin besar. Luar biasa, bukan? Ren Wu Shuang melotot. Dia ingat ketika mereka pertama kali bertemu di reruntuhan, Kin Fe Yang hanyalah seorang master seni bela diri yang hebat. Tapi sekarang, dia tidak hanya berhasil menyusulnya, dia bahkan telah melampauinya. Dia sudah sangat tidak bahagia. Sekarang setelah Kin Fe Yang mengatakan ini, dia secara alami menjadi lebih tidak bahagia. Tidak-tidak. Kin Fe Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ketika saudariku meminum pil naga kuning Jiuku, tingkat kultifasinya akan meningkat pesat. Pada saat itu, siapa yang akan menjadi lawanmu? Jangan bicara omong kosong. Ren Wu Shuang memelototinya dan berkata dengan cemas, saya telah mendengar tentang situasi Rufian Wolf dari kakek. Apakah sekarang baik-baik saja? Kakek berkata bahwa nyawanya tidak akan dalam bahaya. Setelah aku selesai dengan ini, aku akan membawanya untuk memperbaiki laut pengetahuannya. Saat menyebut Raja Serigala, hati Kin Fe Yang menjadi berat. Ren Wu Shuang menghibur, jangan terlalu khawatir. Karena kakek bilang ada jalan, pasti ada jalan. Aku tahu. Aku akan kembali ke ruang alkimia dulu. Saat elang tua kembali, berikan pil naga kuning Jiuku dengan dua pola. Besok pagi, suruh dia datang ke ruang alkimia nomor dua untuk mencariku. Bahwa itu sudah kembali. Kin Fe Yang menginstruksikan. Oke. Ren Wu Shuang mengangguk. Setelah Kin Fe Yang memberikan koordinat, dia membuka pintu transmisi lagi dan langsung kembali ke ruang alkimia nomor dua. Kemudian, dia mulai menyempurnakan pil pertempuran Ki. Sekarang, tidak hanya Luhong yang pulih ke alam Raja Pertempuran, tetapi juga Luo Qian Sui dan Lin Yi. Dia akan membutuhkan lebih banyak pil pertempuran Ki. Oleh karena itu, selama ia memiliki waktu luang, ia harus berusaha untuk lebih menyempurnakannya. Pada saat yang sama, Wang Hong maju dan mengatakan kebenaran tentang pemusnahan keluarga Luh kepada dunia. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa mereka telah salah memahami Kin Fe Yang. Di dalam restoran, seorang pria dan seorang wanita duduk berhadapan di sudut. Keluarga Dong hampir musnah sekarang. Guru meminta kita untuk menangkap monster tua Dong dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa kita telah gagal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wanita itu bertanya, mau bagaimana lagi? Sekarang kita hanya dapat menemukan kesempatan untuk mengambil tubuh Lusing Chen. Dan, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, tubuh Lusing Chen akan membusuk. Pria itu berkata, wanita itu mengerutkan kening dan berkata, kepada siapa kita harus menanyakan koordinat Aula dalam. Menanyakan koordinat Aula dalam pasti akan menimbulkan kecurigaan. Agak merepotkan. Sepertinya kita hanya bisa meminta bantuan kedua kaisar binatang itu sekarang. Pria itu menghela nafas. Wanita itu berkata, kalau begitu, belum terlambat. Ayo segera tinggalkan kota. Pria itu mengangguk, bangkit, membayar tagihan, dan hendak keluar dari restoran. Tapi saat ini, sebuah percakapan menarik perhatian mereka. Saya tidak menyangka keluarga Dong akan dimusnahkan. Siapa sosok hitam itu? Mengapa bahkan Tuan Istana tidak bisa menangkapnya? Siapa tahu? Tapi sekali lagi, keluarga Dong ini benar-benar bodoh. Ya, dari semua orang yang tersinggung, mereka hanya harus menyinggung Kinfei Yang. Bukankah ini mencari kematian? Sepertinya pelajaran dari keluarga Lu tidak memberi mereka pelajaran. Tidak, keluarga Dong jauh lebih baik daripada keluarga Lu. Keluarga Lu benar-benar dimusnahkan, tetapi keluarga Dong masih memiliki Dong Zheng Yang, si penjahat. Saya mendengar bahwa beberapa murid keluarga Dong yang keluar lolos karena keberuntungan. Tampaknya Dong Qing masih hidup. Berbicara tentang Dong Qing, sungguh disayangkan. Awalnya dia adalah gadis berbakat dengan masa depan cerah, tapi dia harus memprovokasi Kinfei Yang. Sekarang, dia cacat. Di tengah lobi restoran, beberapa pria dan wanita muda sedang duduk mengelilingi meja, berdiskusi. Dong Qing masih hidup. Pria muda dan wanita muda itu saling memandang, dan mata mereka berbinar. Mereka segera keluar dari restoran dan melaju menuju keluarga Dong. Restoran itu hanya berjarak satu jalan dari keluarga Dong. Keduanya segera tiba di keluarga Dong. Namun, yang tersisa dari klan Dong hanyalah gurun yang dipenuhi aura tragis. Saat ini, sekelompok orang berkumpul di depan gerbang keluarga Dong, melihat reruntuhan di depan mereka, mata mereka dipenuhi kesedihan. Orang-orang ini adalah pelayan dan murid keluarga Dong yang cukup beruntung bisa bertahan hidup. Dong Qing berdiri di belakang kerumunan, menangis dan patah hati. Mengapa? Apa yang keluarga Dong lakukan hingga menyinggung perasaanmu? Kenapa kamu begitu kejam? Dia mengepalkan tangannya, wajahnya pucat, dan matanya penuh kebencian. Nona, kami ingin berbicara dengan Anda. Saat ini, suara dingin terdengar di telinga Dong Qing. Dong Qing berbalik dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di sampingnya. Mereka adalah dua wajah yang asing. Aku belum pernah melihatmu di keluarga Dong. Kamu bukan anggota keluarga Dong. Siapa kamu? Dong Qing memandang mereka dengan waspada. Wanita itu mendekat ke telinga Dong Qing dan membisikkan sesuatu. Saat ini, tubuh halus Dong Qing bergetar. Dia memandang mereka berdua dengan heran dan berkata dengan suara rendah, ikutlah denganku. Mereka bertiga berjalan ke gang yang sepi. Dong Qing menoleh untuk melihat wanita itu dan berkata dengan tidak percaya, mengapa kamu masih hidup? Wanita itu berkata, ceritanya panjang. Nanti saya ceritakan. Sekarang, Anda tinggal menjawab saya. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami? Dong Qing berkata, apa yang saya dapat dari bekerja sama dengan Anda? Wanita itu berkata, saya tidak tahu apa yang bisa Anda dapatkan, tetapi Anda tidak punya pilihan sekarang. Saya tidak punya banyak keinginan. Selama kamu bisa membantuku membunuh Kin Feiyang dan Serigala Rufian, serta sekte pertempuran misterius itu. Jika kamu bisa melakukannya, aku setuju untuk pergi bersamamu. Dong Qing merenung sejenak dan berkata, kami tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Kami harus bertanya pada guru terlebih dahulu. Tetapi saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa formula pil potensial Kin Feiyang diperoleh dari guru kita. Kata wanita itu, Tuan kita sangat kuat. Selama dia setuju untuk membantumu membalas dendam, bahkan jika ada sepuluh Kin Feiyang, dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Pria itu mengikuti. Tubuh halus Dong Qing bergetar. Tanpa ragu, dia berkata, baiklah, saya ikut denganmu. Laki-laki itu berkata, bawalah anggota sukumu bersamamu. Kenapa aku harus membawanya? Dong Qing bingung. Pria itu berkata, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Baiklah. Dong Qing mengangguk. Mereka bertiga berjalan keluar gang dan sampai di gerbang keluarga Dong. Pria itu melambaikan tangannya dan membuka portal. Dong Qing memandangi anggota klan dan berkata dengan keras, semuanya, ikuti aku. Setelah itu, dia memimpin dan melangkah ke portal. Meskipun lautan Kidong Qing telah rusak dan budidayanya lumpuh, dia tetaplah biji mata kepala keluarga Dong. Dia dulunya adalah murid batiniah, jadi dia cukup bergengsi di keluarga Dong. Dan saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah tulang punggung keluarga Dong. Mereka mendengarnya. Meski yang lain sedikit bingung, mereka semua mengikutinya. Di luar kota. Di puncak gunung raksasa. Anggota keluarga Dong muncul satu demi satu. Dong Qing melihat sekeliling, menoleh ke pria dan wanita itu, dan bertanya, di mana ini? Pria dan wanita itu saling memandang, berlutut dengan hormat di tanah, dan berteriak, selamat datang kaisar ular iblis, kaisar paus pasir. Hem. Anggota keluarga Dong terkejut. Ledakan. Dua aura menakutkan muncul secara tiba-tiba. Seekor ular iblis giyok putih dan paus pasir bangkit dari gunung di bawah dan mendarat di puncak gunung. Kaisar ular iblis menatap ke arah anggota keluarga Dong dan bertanya, mengapa jumlah orangnya sangat sedikit. Pria itu berkata, guru, sesuatu yang besar terjadi di kota ini. Langsung. Dia secara singkat menjelaskan masalah sekte pertempuran misterius yang membantai keluarga Dong. Jadi begitu. Kedua binatang itu menunjukkan ekspresi pengertian. 469. Ledakan. Saat berikutnya. Kedua binatang buas itu meletus dan langsung kembali ke bentuk aslinya. Tingginya puluhan kaki, seperti dua gunung besar di langit. Kemudian. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah pada saat bersamaan. Hembusan angin tiba-tiba muncul di tempat ini. Selain Dong King dan pria dan wanita itu, orang-orang lainnya ditelan hidup-hidup oleh mereka. Haha. Setelah tidur selama ribuan tahun, saya sangat merindukan rasa daging dan darah manusia. Kaisar ular iblis tertawa terbahak-bahak seperti iblis, menyebabkan wajah cantik Dong King menjadi pucat. Dia memandang pria dan wanita itu dan berteriak, mengapa kamu membunuh mereka? Pria itu berkata, maaf, ini perintah guru. Kita harus melakukan ini. Mendesah. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Dong King, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Keluarga luku juga dimusnahkan oleh guru. Benar sekali, wanita ini adalah Lu Ting Ting. Apa? Tubuh dan pikiran Dong King bergetar. Dia berkata dengan terkejut, keluarga lu telah dimusnahkan olehnya, dan kamu masih bersedia bekerja untuknya. Lu Ting Ting mengerucutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Siapa bilang dia bersedia? Tapi hidupnya ada di tangan orang lain, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Kaisar Paus Pasir berkata dengan tidak sabar, hentikan omong kosong itu. Segera pergi ke istana bagian dalam dan ambil jenazah Lu Sing Chen sesegera mungkin. Kembalilah dan laporkan. Ingat, tidak akan ada yang tahu. Ya. Pria itu membungkuh dan memandang Dong King. Mendesah. Dong King menghela nafas dan memberikan koordinatnya kepada pria itu. Kemudian pria itu membuka portal, dan tiga orang dan dua binatang berjalan masuk satu demi satu. Suara mendesing. Segera. Mereka muncul di hutan lebat. Lu Ting Ting melihat sekeliling dan memandang Dong King, bertanya, di mana ini? Dong King berkata, di depan kita adalah kuburan istana bagian dalam. Jika murid-murid istana bagian dalam cukup malang untuk mati, mereka akan dimakamkan di kuburan. Kaisar Ular Iblis dan Kaisar Paus Pasir menyapu ketiga orang itu dan melaju ke depan. Sepuluh napas kemudian. Sebuah mausolem besar memasuki pandangan mereka. Di kuburan, ada batu nisan rapi dengan ketinggian yang sama, dan di atasnya terukir nama. Di sekitar mereka, pepohonan lebat bergoyang tertiup angin, dahan dan dedaunannya rimbun. Ada beberapa bunga liar ditanam di depan setiap kuburan. Mereka bersaing satu sama lain dalam hal kecantikan, dan mereka mengeluarkan keharuman yang lembut. Namun meski begitu, tempat ini masih terkesan suram dan suram, hingga membuat orang bergidik ketakutan. Makam saudara Sing Chen ada di sana. Lu Ting Ting mengamati kuburan dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada batu nisan kedua di baris terakhir. Tiga kata, Lu Sing Chen, sangat mencolok. Kaisar Paus Pasir berkata, cepat keluarkan mayatnya. Pria itu segera melangkah maju dan mulai menggali kubur. Lu Ting Ting berjalan ke batu nisan dan melihat tulisan, Lu Sing Chen, di atasnya. Matanya dipenuhi kesedihan. Ia pernah menjadi kebanggaan generasi, pusat perhatian. Dia bahkan memimpin klan Lu menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saat ini, ia terkubur di bawah tanah. Sungguh menyedihkan. Secepatnya, pria itu menggali kuburan dan membawa mayat Lu Sing Chen. Dia meletakkannya di tanah dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian, dia melihat kedua bis emperor dan mengangguk, tidak busuk. Kaisar Ular Iblis berkata, Bagus sekali. Cepat isi kuburannya. Jangan tinggalkan jejak apapun. Pria itu berkata, Nyonya, saya khawatir mustahil untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Dong Qing berkata, Tidak apa-apa. Biasanya tidak ada yang datang ke sini. Isi saja lubangnya dan taburkan beberapa daun layu di atasnya. Pria itu mengangguk dan dengan cepat menyelesaikan semuanya. Kemudian, dia membuka portal dan pergi bersama mayat Lu Sing Chen. Seluruh prosesnya sangat lancar. Tidak ada yang menyadarinya. Waktu berlalu. Pagi selanjutnya, Qin Fei yang akhirnya berhenti memurnikan pil. Setelah mengirimkan pil pertempuran Ki ke kastil, dia duduk di ruang tunggu dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Semakin tinggi tingkat pil api dan kuali, semakin banyak kekuatan mental yang dia konsumsi. Dulu, dia bisa memurnikan pil terus-menerus selama sebulan tanpa masalah. Tapi sekarang, dia merasa sedikit lelah setelah melakukan pemurnian selama sehari semalam. Namun, rasa lelahnya tidak terlalu terlihat. Suara mendesing. Saat matahari terbit, bayangan binatang hitam turun di ruang alkimia. Qin Fei yang membuka matanya dan melihat ke atas. Dia melihat elang hitam mengepakkan sayapnya dan terbang ke ruang tunggu. Ai yaya. Nak, aku sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu. Kamu menjadi luar biasa. Elang berkepala singa berteriak. Qin Fei yang berdiri dan tersenyum, bukankah kamu lebih hebat sekarang? Aura elang kepala singa saat ini sangat kuat. Jelas sekali bahwa dia telah menjadi ahli perang. Ini semua berkat kamu. Kaisar ini juga tidak menyangka bahwa lelaki kecil di masa lalu akan mencapai prestasi hari ini. Nak, kita adalah saudara yang baik. Jika ada manfaat di masa depan, jangan lupakan kaisar ini. Elang berkepala singa terkekeh. Tentu saja. Qin Fei yang tertawa. Elang berkepala singa tersenyum lebar, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, berikan kaisar ini beberapa pil potensial dan pil potensial. Mengapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Elang berkepala singa berkata, tuan dan pengikut kecil kaisar ini akan membutuhkannya di masa depan. Tuannya tentu saja adalah Ren Wu Shuang. Pengikut kecilnya adalah Su Wei Ying. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, bukankah saya sudah memberikan pil potensial dan pil potensial kepada saudari saya? Elang berkepala singa tertawa, guru telah memberikannya kepadaku. Saat ini, kaisar ini adalah eksistensi yang telah membuka gerbang potensi tingkat kelima. Ah! Qin Fei yang tercengang. Bukankah saudari murahan ini terlalu murah hati? Namun ketika dia mengingat kembali masa lalu, dia merasa lega. Ren Wu Shuang telah berada di reruntuhan selama lebih dari 20 tahun, dan elang berkepala singa tidak pernah meninggalkannya, dan bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Qin Fei yang mengeluarkan enam pil potensial, empat pil potensial, memasukkannya ke dalam kotak giyok, dan melemparkannya ke elang kepala singa. Haha! Kamu bocah, kamu memang setia. Elang berkepala singa sangat gembira. Qin Fei yang mendengus dingin, jika bukan karena adikku, aku tidak akan mengganggumu. Elang berkepala singa tidak marah, karena ia tahu bahwa Qin Fei yang hanya bercanda. Memadamkan. Tidak lama kemudian, sosok hitam lainnya muncul. Itu adalah Dong Zheng Yang. Auranya sangat padat, dan terlihat jelas bahwa dia telah menjadi ahli perang. Hum! Dong Zheng Yang tercengang saat melihat elang berkepala singa. Elang berkepala singa juga tercengang saat melihat Dong Zheng Yang. Qin Fei yang bertanya, apakah kalian saling kenal? Elang berkepala singa mencibir, siapa yang tidak mengenal kejeniusan keluarga Dong? Dong Zheng Yang mengangkat alisnya, dan berkata, elang berkepala singa, mengapa kamu ada di sini? Apa hubungannya denganmu? Apakah kamu ingin bertarung? Dulu, kaisar ini mampu menghajarmu hingga kamu berlarian kemana-mana. Sekarang, kaisar ini masih bisa menghajarmu. Elang berkepala singa memandangnya dengan provokatif. Wajah Dong Zheng Yang menjadi gelap, dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, datang dan coba. Ayo, ayo. Luar biasa, kaisar ini sangat ketakutan. Elang berkepala singa bersembunyi di belakang Qin Fei Yang dan berteriak aneh, tapi matanya dipenuhi ejekan. Qin Fei Yang tercengang. Tampaknya 20 tahun yang lalu, kedua orang ini telah menimbulkan banyak dendam. Melihat pria dan binatang itu akan mulai bertarung, Qin Fei Yang dengan cemas berkata, Baiklah, baiklah, sekarang kita berteman, kita harus berbagi musuh yang sama. Siapa yang berteman dengannya? Mata elang berkepala singa dipenuhi dengan rasa jijik. Aku juga tidak ingin bergandengan tangan denganmu. Dong Zheng Yang mendengus dingin, lalu memandang Qin Fei Yang dan berkata, itu adalah binatang buas Ren Wu Shuang, mungkinkah kamu sangat akrab dengan Ren Wu Shuang? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Ren Wu Shuang adalah cucu kepala istana. Saya tidak layak dikaitkan dengannya. Ketika saya meminta bantuannya, saya sebenarnya memberinya ramuan seperti Anda. Dong Zheng Yang tiba-tiba menyadari. Namun di dalam hatinya, dia merasa hal itu tidak terbayangkan. Pil macam apa ini, yang benar-benar memiliki efek ilahi yang begitu mengerikan. Jika Qin Fei Yang memiliki cukup pil di tangannya, bukankah dia akan mampu menciptakan ahli perang dalam jumlah besar hanya dalam beberapa menit? Memikirkannya saja membuat hati Dong Zheng Yang bergetar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayah, leluhur, dan adik perempuannya harus memprovokasi orang ini saat itu. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka sama sekali. Qin Fei Yang memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian bersembunyi dulu di kastil, dan besiaplah untuk menyerang kapan saja. Dong Zheng Yang dan elang berkepala singa mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pria serta binatang itu segera menghilang tanpa jejak. Dengan elang berkepala singa yang menjaga kastil, dia tidak takut Dong Zheng Yang main-main. Berikutnya, Qin Fei Yang membuka gerbang teleportasi dan berbisik, rencana penangkapan ikan telah resmi dimulai. Kemudian, dia melangkah ke gerbang teleportasi dan turun ke atas keluarga Dong. Hmm, langsung, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Bukankah keluarga Dong masih mempunyai sisa? Mengapa tidak ada satu orang pun sekarang? Apa yang sedang terjadi? Memadamkan. Dia menukik ke bawah dan mendarat di depan gerbang keluarga Dong. Qin Fei Yang. Ketika kerumunan di luar melihatnya muncul, mereka semua bersembunyi jauh. Qin Fei Yang menoleh dan mengalihkan pandangannya, dan bertanya, di mana keluarga Dong yang lain. Semua orang menggelengkan kepala. Aku tahu. Tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan. Qin Fei Yang menoleh dan melihat seorang pria parubaya berdiri di tengah kerumunan, menatapnya dengan rasa takut. Kemana mereka pergi? Qin Fei Yang bertanya. Pria parubaya itu berkata, saya juga tidak tahu ke mana mereka pergi. Saya hanya melihat seorang pria dan seorang wanita muncul kemarin dan pergi bersama mereka melalui gerbang teleportasi. Seorang pria dan seorang wanita. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Keluarga Dong baru saja dimusnahkan, dan seseorang telah membawa mereka pergi. Mungkinkah itu kerabat jauh keluarga Dong? Memadamkan. Dengan cepat, dia memasuki kastil dan bertanya kepada Dong Zheng Yang, apakah keluarga Dong Anda memiliki cabang lain atau kerabat jauh? Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Itu aneh. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan meninggalkan kastil lagi. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya, selain pria dan wanita, apakah ada orang lain yang mencurigakan? Tidak. Kata pria parubaya itu. Qin Fei Yang mendarat di depan pria parubaya itu dan berkata, ceritakan padaku detail situasinya saat itu. Melihat ini. Yang lain mundur dengan ngeri, menjaga jarak dari Qin Fei Yang. Pria parubaya itu juga ingin lari, tetapi tekanan Qin Fei Yang muncul dan langsung memenjarakannya. Dia berkata, aku tidak akan menyakitimu. Jangan gugup. Pria parubaya itu menelan ludahnya dan menceritakannya secara detail. Apa? Dong Qing belum mati. Qin Fei Yang tercengang. Pria parubaya itu berkata, dikatakan bahwa dia tidak berada di keluarga Dong pada saat itu. Sepertinya dia sedang berbelanja dengan teman-temannya dan untungnya bisa lolos. Jadi begitu. Qin Fei Yang tercerahkan. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, mengusap keningnya, dan berhenti memikirkannya. Dong Qing sangat membencinya. Selama dia belum mati, cepat atau lambat dia akan muncul. Tidak perlu berspekulasi. 470. Tapi untuk memikat orang ini, dia tidak bisa berkeliaran begitu saja. Karena terlalu disengaja, malah menimbulkan kecurigaan. Selain itu, dia tidak bisa berada di kota, karena itu akan membuat sekte perang misterius khawatir. Karena itu, dia harus pergi ke luar kota. Memadamkan. Qin Fei Yang membuka gerbang teleportasi dan turun ke langit di atas hutan lebat. Berikutnya. Dia mengeluarkan image kristal dan dengan cepat mengaktifkannya. Dengan sangat cepat, sosok pendek mengembun. Itu adalah Huang San. Qin Fei Yang. Huang San sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum-tersanjung, Saudara senior Qin, perintah apa yang Anda punya? Qin Fei Yang berkata, saya saat ini berada di hutan lebat di selatan kota. Bantu saya menyebarkan berita ini. Mengapa? Huang San tidak mengerti. Qin Fei Yang berkata, jangan bertanya dulu, singkatnya, jangan menyebarkannya dengan sengaja, berpura-pura tidak sengaja membocorkan rahasia, setelah masalah ini selesai, Anda akan mendapat banyak manfaat. Huang San berkata, kalau begitu saya harus mencari alasan bagi Anda untuk berada di luar kota. Qin Fei Yang berpikir sejenak, dan berkata, katakan saja saya baru saja menguasai seni pertempuran baru, dan diam-diam mempraktikannya di luar kota. Dimengerti, aku akan segera melakukannya. Huang San mengangguk. Qin Fei Yang juga menyingkirkan kristal gambar dan mulai mencari binatang buas untuk berlatih. Dia masih percaya dengan kemampuan Huang San. Apalagi masalah ini tidak terlalu sulit. Setengah jam berlalu, Qin Fei Yang membunuh dalam perjalanannya ke kedalaman pegunungan. Tak satupun binatang buas di bawah Kaisar Perang Bintang 7 bisa menghentikannya. Kenapa dia belum datang? Dia berdiri di udara di atas puncak gunung, alisnya dipenuhi keraguan. Aduh! Tiba-tiba! Ditemani oleh Kaisar Binatang yang bersuara keras, seekor harimau hitam besar bergegas keluar dari aliran gunung. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan matanya yang seukuran batu kilangan berkedip-kedip dengan cahaya ganas yang menakjubkan. Jagoan! Ia melesat ke langit, berdiri di depan Qin Fei Yang, dan berteriak, Manusia, cepat pergi! Qin Fei Yang mengukurnya, dan mencibir, Kamu menyuruhku pergi, dan aku harus pergi. Kamu mendekati kematian. Harimau hitam sangat marah. Aura ganasnya menyebar ke segala arah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Aura yang sangat kuat. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Budidaya binatang buas ini jelas tidak lebih rendah dari Kaisar Tempur Bintang Delapan. Suara mendesing. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia maju menuju harimau hitam raksasa. Manusia dan binatang itu mulai bertarung dalam kehampaan. Gelombang pertempuran yang mengerikan mengguncang sekeliling, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa ratus nafas. Qin Fei Yang mengarahkan jarinya ke udara. Yang terakhir. Kekuatan tak terlihat menyapu, dan kulit serta daging harimau raksasa itu segera terbelah. Mengaum. Namun, hal ini tidak membuatnya takut. Sebaliknya, itu membuatnya menjadi ganas. Mata Qin Fei Yang berkilat, dan dia memutuskan untuk bermain dengan harimau hitam itu perlahan. Karena, jika ahli perang misterius benar-benar datang, fluktuasi pertempuran di sini pasti akan menariknya. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah jam sudah hampir berlalu, namun ahli perang misterius itu masih belum muncul. Qin Fei Yang hampir kehilangan kesabarannya. Seni pedang guiyuan, pemusnahan. Qin Fei Yang meraung. Pedang merah Ki muncul, mengembun menjadi sepuluh bayangan pedang, dan menebas ke arah harimau raksasa. Namun, saat ini, aura mengerikan muncul dari tanah. Apakah itu Qin Fei Yang, harimau raksasa, atau sepuluh bayangan pedang, mereka semua dipenjara dalam kehampaan. Apakah dia di sini? Hati Qin Fei Yang bergetar. Dia tidak asing dengan tekanan. Dia langsung tahu bahwa ini adalah tekanan dari seorang ahli perang. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Ki pertempuran yang mempesona, bersama dengan niat membunuh yang bergulir, melonjak keluar dari aliran gunung di bawah. Dia benar-benar datang. Istirahatlah untukku. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dengan raungan histeris, dia dengan paksa melepaskan diri dari belenggu tekanan dan memasuki kastil kuno. Segera, dia melihat ke arah Fatso dan berkata, segera kirim pesan ke Paman Yan, dan biarkan dia memberitahu Tuan Istana. Fatso mengangguk. Di saat yang sama, di luar. Pertempuran Kim Raung, dan harimau hitam raksasa itu terkoyak di tempat. Darah menodai langit. Hem. Di bawah aliran gunung, sesosok tubuh hitam berdiri di hutan. Melihat ke tempat di mana Qin Fei Yang menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kamu tidak bisa melarikan diri selamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Dia bergumam dengan suara rendah, membuka pintu teleportasi, dan hendak pergi. Astaga. Saat ini, Qin Fei Yang muncul dari udara lagi dan berteriak, bajingan mana yang bersembunyi di kegelapan dan melancarkan serangan. Keluar dan mati. Kamu masih berani keluar. Sosok hitam itu terkejut. Dengan lambayan tangannya, Ki pertempuran lainnya bergegas menuju Qin Fei Yang. Apakah kamu kura-kura? Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah dengan adil. Jika aku, Qin Fei Yang, mundur selangkah, aku akan menjadi cucumu. Jika kamu tidak keluar, kamu akan menjadi cucuku. Qin Fei Yang berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju dan menghindari pertempuran Ki. Kamu mendekati kematian. Mata sosok hitam itu menampakkan cahaya dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Kenapa kamu? Qin Fei Yang tercengang dan menjadi pucat karena ketakutan. Terkejut. Sosok hitam itu mencibir. Qin Fei Yang berkata dengan kaget dan marah, dendam mendalam apa yang saya miliki terhadap Anda sehingga Anda harus dengan sengaja membunuh saya. Sosok hitam itu berkata, serahkan kastil kunomu, formula pil-pil potensial, belati, dan api iblis neder, dan aku akan memberimu kematian cepat. Jadi, kamu mendambakan harta karun itu dariku. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari dan mengerutkan kening, lalu bagaimana kamu tahu keberadaanku sekarang? Sosok hitam itu berkata, ini semua berkat temanmu Huang San. Jika bukan karena dia yang membocorkan rahasia, aku tidak akan tahu bahwa kamu sudah berada di luar kota. Bajingan ini benar-benar punya mulut yang besar. Qin Fei Yang sangat marah, dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Sosok hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, apakah penting siapa saya? Qin Fei Yang berkata, bahkan jika saya akan mati, Anda setidaknya harus memberi tahu saya mengapa saya akan mati. Sosok hitam itu merenung. Qin Fei Yang juga menahan napas. Namun pada akhirnya, sosok hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kamu pergi dan jadilah hantu yang kebingungan. Wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi saat berikutnya dia mencibir. Sosok hitam itu mengerutkan kening, apa yang kamu tertawakan? Qin Fei Yang berkata, kamu terlalu naif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Huang San tidak sengaja membocorkan rahasia? Hmm. Sosok hitam itu terkejut, dan rasa tidak nyaman yang mendalam muncul di hatinya. Qin Fei Yang berkata, biar ku beritahu, semua ini sengaja aku atur untuk memancingmu keluar. Apa? Sosok hitam itu kaget. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dengan marah bergegas menuju Qin Fei Yang. Kamu memang sangat pintar, bahkan bisa dikatakan kamu adalah orang tersulit yang pernah kutemui selama ini. Tapi terus kenapa? Pada akhirnya, bukankah kamu tetap jatuh ke dalam perangkapku? Qin Fei Yang tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Elang berkepala singa dan dong zeng yang muncul pada saat yang sama dan berteriak, tahan dia. Pria dan binatang itu tidak berbicara omong kosong dan segera bergegas menuju sosok hitam itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sosok hitam itu sangat terkejut dan bingung. Bukankah Dong Zeng Yang adalah kaisar tempur bintang sembilan? Kapan dia menerobos menjadi ahli perang? Dan elang berkepala singa itu, bukankah itu hewan peliharaan Ren Wu Shuang? Tapi kenapa itu ada di sini? Qin Fei Yang mencibir, apakah kamu terkejut? Mata sosok hitam itu menjadi gelap. Saya sudah menduga bahwa sebelum Anda datang untuk membunuh saya, Anda akan menanyakan keberadaan Yan Nanshan dan yang lainnya. Jadi, aku tidak mencarinya. Dan Dong Zeng Yang adalah kaisar tempur bintang sembilan. Kamu tidak akan memperhatikannya. Elang berkepala singa juga merupakan kaisar tempur bintang delapan. Dan selalu berada di luar kota. Kamu tidak akan memikirkannya, jadi aku meminta bantuan mereka. Satu langkah salah, dan kamu akan kehilangan segalanya. Hari ini adalah hari kiamatmu. Teriak Qin Fei Yang. Bayar dengan nyawamu untuk anggota keluarga Dong Ku. Teriak Dong Zeng Yang. Auranya melonjak ke langit saat dia dengan gila-gilaan berlari menuju sosok hitam itu. Elang berkepala singa pun kembali ke wujud aslinya. Tingginya puluhan kaki dan dipenuhi dengan niat membunuh. Sosok hitam itu melirik pria dan binatang itu, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saya akui, Anda benar-benar luar biasa, tetapi jika Anda ingin menghentikan saya hanya dengan mereka berdua, bermimpilah. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan Betel Ki meraung. Kekuatan mengerikan mengguncang gunung dan sungai, dan meledak ke arah Dong Zeng Yang dan Elang Kepala Singa. Mengikuti dengan cermat. Dia melambaikan tangannya dan membuka pintu teleportasi. Dong Zeng Yang berteriak, Elang berkepala singa, Kamu blokir Betel Ki, aku akan pergi dan menahannya. Baiklah. Elang berkepala singa mengangguk, dan seperti meteor, ia langsung menabrak Betel Ki. Ledakan. Dengan suara keras, Elang berkepala singa terlempar terbang. Tubuhnya yang besar terkoyak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Dentang. Pada saat yang sama, rantai besi hitam muncul di belakang Dong Zeng Yang, bergetar dengan suara logam yang memekakkan telinga. Ini adalah jiwa pertarungannya. Menabrak. Begitu rantai besi itu muncul, itu seperti ular piton raksasa, membelah langit dan langsung menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu hendak memasuki pintu teleportasi. Rantai besi hitam itu tiba dalam sekejap dan melingkari pinggang sosok hitam itu. Dong Zeng Yang berkata, Meskipun jiwa pertarunganku tidak memiliki kekuatan serangan sedikitpun, masih mudah untuk menahanmu. Kemampuan spesialku, melumpuhkan. Tiba-tiba, rantai besi hitam memancarkan cahaya gelap, dan sosok hitam itu segera tidak bisa bergerak di dalam kehampaan. Brengsek. Ekspresi sosok hitam itu berubah, dan dia berkata dengan marah, Dong Zeng Yang, Meskipun aku menghancurkan keluarga Dong, aku terpaksa melakukannya. Pelaku sebenarnya adalah Qin Fei Yang. Hentikan omong kosong itu. Dong Zeng Yang berteriak dengan marah. Bahkan sekarang, kamu masih mencoba menabur perselisihan. Kamu benar-benar buruk. Elang berkepala singa menyerang lagi, dan sehelai bulu muncul di punggungnya. Bulunya panjangnya satu meter dan setipis sayap jangkrik. Tampaknya terbuat dari emas, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Bulu emas, hancurkan. Dengan raungan rendah dari elang kepala singa, bulu emas itu melesat ke arah perut bagian bawah sosok hitam itu seperti anak panah. Brengsek. Mata sosok hitam itu menjadi gelap, dan dia meraung, kalian semua, pergilah ke neraka. Ledakan. Bayangan binatang besar juga muncul di belakangnya. Itu adalah burung bangau putih. Kicauan. Dengan teriakan yang tajam, cakarnya yang tajam mencengkeram rantai besi hitam itu. Dengan dentang keras, rantai besi itu putus di tempat. Dong Zheng Yang segera memuntahkan darah. Bajingan. Melihat ini, elang berkepala singa mengutup dalam hatinya. Sambil berpikir, domain emas itu berputar di udara dan meledak menuju pintu teleportasi. Ledakan. Pintu teleportasi langsung berubah menjadi abu. Mata bangau putih itu berkilat tajam. Ia melebarkan sayapnya dan meraih bulu emas itu, yang hancur di tempat. Engah. Elang berkepala singa segera memuntahkan darah. Sosok hitam itu tiba-tiba berbalik, memandang kedua pria dan binatang itu, dan mencibir, melihat jiwa pertarunganku. Kalian semua harus mati hari ini. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sepuluh sosok muncul begitu saja. Mereka adalah Yan Nanshan, Wang Hong, dan Panglima Besar lainnya. Itu kamu, Zhao He. Ketika Wang Hong melihat burung bangau putih, dia langsung marah. Ledakan. Aura menakutkan melonjak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang sosok hitam itu. Zhao He, kenapa kamu melakukan ini? Tuan muda ketiga cao dan yang lainnya juga sangat marah. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan mengelilingi sosok hitam itu. Kalian semua di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.